Hai Ciela, Dede-Dede Kebetulan Putih bawa mahasiswanya banyak Nanti mahasiswanya akan ada sesi khusus Ini tuh sesi keberapa ya anak muda bicara pendidikan 365 Iya betul Biasanya kita Biasanya kita Di diskusi anak muda bicara pendidikan itu Diskusinya, topiknya berat-berat Berat-berat, terus diskusinya sangat serius Bagi anda yang percaya, berarti anda gak pernah datang ke Anak muda bicara pendidikan adalah salah satu program Atau kegiatannya jaringan pendidikan alternatif Buat yang belum tahu jaringan pendidikan alternatif Silahkan lonceng ke Facebook fanpage-nya Lalu selamat datang Buat yang adalah sesuatu kami semua Mohon maaf pak, ini acaranya anak muda pak Mohon maaf pak Maafkan pak Kita hari ini akan membahas sebuah topik yang sangat penting menurut saya Ya itu kita akan bedah buku Nah ini bedah buku pertama juga Buat kita di diskusi anak muda bicara pendidikan Karena kita biasanya bicara soal filsafat pendidikan Sejarah pendidikan, kurikun-kurikun dan lain-lain Kali ini kenapa kita memutuskan membahas bedah buku soal Udah gitu bukunya sulit lagi, belajar matematika gitu kan ya Karena ini buku yang sangat menarik bagi kami Rasanya belum pernah ada buku yang seperti ini Buku tentang matematika Tapi ditulis dengan gaya yang populer gitu ya Paling gak di Indonesia lah Kalau di luar, kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol Sama beberapa kawan saya Namun di luar ada buku yang ditulis oleh Denika Mekaler Denika Mekaler itu seorang matematikawan Tapi juga bekas artis Dan dia tahu betapa sulitnya Bagi anak-anak perempuan Jadi bukunya menarik banget ya Menggunakan matematika Tapi lewat buku itu dia juga sekaligus Apa ya, memberdayakan Anak-anak perempuan Supaya lebih Apa lebih menyukai matematika Dan mendapatkan manfaat dari belajar matematika Nah Jadi hari ini kita ada beberapa percara Yang pertama tentu saja ada Putih Selaku Direktur utama PT Selaku inisiator gerakan nasional Berantas buta matematika Pemberantasan Oh udah ganti namanya Pemberantasan buta matematika Lebih aktif gitu ya Gerakan utama pemberantasan buta matematika Nanti Putih akan menjelaskan Soal apa yang dikenal setelah setelah Singkat aja Juga kenapa akhirnya memutuskan Menulis buku ini Kemudian ada dua pembicara lagi Nanti silahkan bergabung disini dong Bapak-bapak kedua mana ya Ada Tang Jalal Dan juga ada Oh sorry gak kelihatan Sama ada Pak Bari Yang satu matematikawan Yang satu guru SD Nanti Anda bisa melihat sendiri Tira-tira yang mana Yang matematikawan Yang mana yang Ceritanya kita Silahkan duduk depan aja Pak Kita kan kerjaannya memanjang Pusat saya Saya di samping deh Sebenarnya saya pengen ngatur tempat duduk berdasarkan tinggi badan Tapi nanti agak diskriminatif Silahkan silahkan Karena itu Itu dulu Oh iya saya belum memperkenalkan diri saya sendiri loh Nama saya Karina Istiana Saya biasa dipanggil Ani Saya di gerakan jaringan pendidikan alternatif juga Dan saya seorang sekolah pendidikan Tapi saya tidak akan menganalisis Anda semua Saya sudah tahu analisis itu seperti apa Tapi saya simpan dalam diri saya Oke kita lanjut aja ya Kembali ke pembicara ya Mungkin yang pertama saya akan minta Putih dulu ya Untuk menjelaskan Putih ringkas aja deh Tadi genas tastaka apa Lalu kenapa buku ini Buku ini ditunjukkan untuk siapa Dan kenapa gaya penulisannya begini Oke deh silahkan Jadi teman-teman Bagi yang belum tahu genas tastaka apa Genas tastaka adalah Gerakan Pemberantasan Buta Matematika Waktu itu gagasannya muncul dari Pak Ahmad Rizali Atau kalau di dunia pendidikan kita kenal sebagai Pak Nana Dia ngajak saya Dan saya mengajak dua ex-mahasiswa saya Yang kebetulan sudah jadi guru Itu Mbak Woro sama Mbak Sofi Yang juga menggeraknya jaringan pendidikan alternatif juga Enak muda bicara pendidikan Nah ajak mereka Kebetulan kami semua latar belakangnya pendidikan matematika Pak Nana ngelisah soal hasil berbagai studi Tentang rendahnya kompetensi siswa matematika Indonesia Terus apa yang mesti kita lakukan bikin gerakan Karena saya fokusnya adalah guru dan pendidikan guru Dan bidang saya kebetulan S2-nya Waktu itu saya studinya pendidikan matematika Kami fokus di matematika Sebenarnya kami juga concern sama bahasa Sama science dan sebagainya Jadi kenapa matematika Alasannya sesederhana Kami orangnya yang menguasain itu Terus begitu Soal nama tuh berubah-ubah dari zaman ke zaman Awalnya sempat ada istilah gerakan melek ongko gitu Terus saya bilang Bilangan itu sama angka tuh dua hal yang berbeda gitu Terus Rumah Terus namanya apalah Apalah pokoknya akhirnya muncul nama Gernastasaka Kata teman saya Jadi kami punya timnya orang media Itu kayak nama kereta api Jadi gampang diingat Jadi gampang diingat Kalau saya sendiri sebenarnya sampai sekarang Saya tuh masih kayak kurang serat dengan kata buta matematikanya Tapi Namanya berdialog ya dalam satu komunitas Akhirnya kami semangat apa sih artinya buta Sebenarnya dalam konteks itu buta tuh artinya Tidak benar-benar belajar matematika di kelas matematika Jadi tidak bermatematika gitu ya Kurang lebih artinya kayak gitu Sehingga akhirnya Tidak ada proses penalarannya Jadi sebenarnya apa ya Kayak bisa mengeja tapi gak bisa membaca Mungkin kayak gitu Mungkin kasusnya Definisinya kurang lebih seperti itu Nah terus Akhirnya yang kami lakukan Saya Sofi sama Susi Awalnya Sofi sama Boru dulu Dua orang itu insya Allah nanti datang ke sini Itu ngumpulin teman-temannya Mereka ngumpulin dua orang lagi Devi sama Susi namanya Lalu kami itu bulan kumpulnya pertama kali sekitar bulan Agustus tahun 2018 Mulai dari September sampai Desember Hampir setiap Sabtu itu mereka pada ngumpul di rumah saya belajar Belajar lagi buku-buku tentang pendidikan matematika Terus kita mengembangkan modul Yang kira-kira modul yang akan digunakan untuk menemani teman-teman guru SD Belajar lagi matematika Jadi kami fokusnya di pendidikan dasar Terus akhirnya Terus akhirnya jadilah modul draft kasar lah ya Terus kami uji-cobakan di salah satu sekolah Di Jakarta Timur Dalam waktu gak sampai dua tahun ini beredar di banyak sekali provinsi Karena ternyata kebutuhannya sangat tinggi Ya terus udah gitu Abis dari ini 13 Pertama kali kami coba lagi di Bukan uji show gak sih di Bogor Kami udah langsung bikin penerbangan di Bogor ya Ini Kang Jalal ini salah satu pesertanya Guru SD yang kami kenal disana Kami mocorin lagi Eh? Sorry, sorry Kurang griffin Kurang griffin nih Terus udah gitu Kang Jalal super semangat ikut KOT kami tuh 36 jam Ada beberapa tema Terus udah gitu ikut Terus mereka yang teman-teman di Bogor Alhamdulillah udah berbagi lagi di 3 daerah lain Kalau saya Ujonggo, Cibinong sama Cinderot Dan juga cara pulang deket Kalmaga Jadi yang kami diopkan itu mereka kayak sharing lagi di tempat-tempat lain Di berbagai daerah Di Pasurwan juga gitu Di luar juga begitu Nah buku ini sebenarnya adalah Bukan modul ya Modul kami itu hanya akan diberikan bagi peserta yang sudah selesai Menghidupi training of trainersnya kami 6 pertemuan itu masing-masing 6 jam Jadi totalnya 36 jam Ini adalah sebenarnya buku teori Untuk TOT yang pertama saja Jadi kayak buku teorinya Kami rencananya bikin versi berikutnya tentang TOT 2 Kami tentang bilangan Jadi nanti tema keduanya belajar bilangan Nanti tema ketiganya belajar geometri dan sebagainya Kayak gitu sih Itu kurang lebih hal terbakanya Kenapa cara penulisannya? Cara penulisannya Sebenarnya saya terinspirasi dari buku-buku karyanya Marilyn Burns Marilyn Burns itu salah satu pendidik matematika di Kebetulan di Amerika Sikert ya Dia itu banyak nulis buku tapi sifatnya kayak banyak dialognya Sehingga mudah dipahami sama guru banyak contohnya Kayak gitu-gitu Jadi Terang lebih itu sih alasannya Jadi saya kebetulan tema kami itu bernalar, kontekstual, sederhana dan mendasar Jadi kami ingin buku ini mudah dipahami oleh siapapun yang membacanya Khususnya karena audiensnya adalah teman-teman guru Sikerti Terima kasih Puti Terima kasih Puti Nanti akan ditambahkan setelah pembicara-pembicara yang lain Mungkin yang berikutnya saya akan ditambahkan adalah selaku sasaran atau target dari buku ini Kan buku ini diturukan untuk guru-guru pengajar SD khususnya Nanti nggak berminat untuk guru SMP, SMA, nggak ada tenaga Belum ada tenaga Ini mahasiswanya sederhana Nanti bisa rekod dari sini Saya udah melihat wajah-wajah yang saya analisis bisa jadi penyakit Lo select sih ternyata Khususnya mungkin selaku guru SD yang udah ikut TOT juga Kemudian juga Udah baca belum bukunya? Sudah ya Udah baca berapa kali itu? Ya sampai sekarang Oh iya iya Kalah, cuma baca dua kali kan Nggak musuh bukunya Sebagai yang sudah baca bukunya Kemudian kalau nggak salah saya lihat di IG-nya juga sudah mencoba aplikasinya Jadi ya Mungkin boleh kasih kesan-kesan terhadap guru ini Dan ataupun terhadap genas-tastaka Tapi mungkin mulai dari cerita dulu deh Pertama-tama Kenapa sih kok tertarik ikut kegiatan yang sungguh aneh sekali ini Yang dibawahnya oleh orang-orang yang super nekat gitu menurut saya Gimana? Jadi awalnya itu sama Awalnya itu kita lagi diskusi di sekolahan Kebetulan lagi waktu istirahat Terus salah satu guru bilang Pak Jelal ada salah satu pelatihan matematika Kebetulan saya ambil pendidikan matematika Jadi kayaknya pas banget gitu Terus Pak Jelal mau ikut Boleh bu? Nggak pikir banyak kalau udah bahas matematika Karena posisinya senang matematika Saya bilang Oke bu langsung daftarin ya gitu Tidak lama kemudian Pak Jelal sudah penuh ternyata Gitu ya Sudah penuh Cikimana bu? Coba ibu kontek ketuanya dulu ya Waktu itu bu Nina Waktu bu Nina langsung Didaftarin ternyata masih bisa Karena waktu itu kuatannya sekitar 100 Ternyata yang datang itu sekitar 150 lebih Iya waktu opening pertama Nah pada saat opening pertama itu Kita dikasih Icip-icip materinya Jadi ada kayak sesi Dimana kita belajar matematika ala genas Tapi hanya sebagian partnya aja Gitu Dan disitu tuh bener-bener yang Jelal ngerasa bahwa Oh ini sangat menyenangkan sekali gitu Sangat pas buat anak-anak Dan Jelal pun yang belajarnya ngerasa ngenak banget Dari situ pada saat bu Nina sudah dibilang Kita hanya menyari 30 orang saja Yang siap selama 6 kali pertemuan Selama 36 jam Gitu Gak lama Setelah itu bu Bar Jelal nungguin bu Nina yang masih goblok sama temen-temen Sampai akhir Habis itu bilang Langsung dibuking gitu kan Bu pokoknya Jelal ikut ya Jelal sampai ketinggalan Langsung minta nomor WA-nya Selalu WA-nya Jelal lupa gitu Sampai mentoknya waktu itu kebetulan Hanya satu kecamatan hanya boleh berlima Waktu itu Jelal satu kecamatan baru sendiri Itu tuh harus nyari temen dong Itu langsung di WA-in semua temen-temen Yang nyangkut cuma berdua Nah akhirnya Oke gak apa-apa bu Yaudah gak apa-apa Keputusan Bu Nina Putri juga Cuma bertiga Oke disatuin Akhirnya gabung Selama 6 pertemuan Setiap 1 pertemuan Itu selalu penasaran Pertemuan yang kedua Apa yang dipelajari Dan Jelal selalu mencoba untuknya Ketika pertemuan pertama dapet ini Besok anak-anak langsung saya cobain Langsung saya cobain Pertemuan kedua sama Kebetulan waktu itu Materinya kan Kelas 5 ke kelas 6 itu Bahas geometri dan lain sebagainya Nah kebetulan di buku ini juga Ada geometri Itu juga sama Jelal langsung Pakai Dan itu tuh pas banget sama anak-anak Dan anak-anak selalu bilang Kak matematika sekarang Kelas 6 ternyata lebih mudah Dari kelas 5 Begitu Kelas 6 pelajarannya lebih mudah Dari kelas 5 Oh iya Iya kak benar Oh gitu ya Karena memang Waktu kelas 5 Jelal sendiri belum mengenal Gernasastaka dan belum Tau bagaimana cara mengajar Gernasastaka Matematika ala Gernasastaka Setelah 6 Sudah mengenal Lalu mencoba Itu tuh pas banget sama anak-anak Jadi setiap kali belajar matematika Mereka malah sekarang lebih menyenangi matematika Dibanding IPA dan IPS Sampai sekarang Oke mungkin ada ini gak Ada apa namanya Mungkin boleh disebutkan contoh Satu aplikasi yang apa ya Yang menurut Pak Nyalal tuh lebih mudah banget ngajarinnya Biasanya salah satu contoh materi yang Nyata yang didapat dari genasastaka Yang sebenarnya kita lakukan Apa Pak Nyalal gak pernah coba itu Gak pernah tahu cara yang itu Setelah dicoba Ternyata jadi lebih gampang dijelaskan Kita anggap aja mereka semua ini ngerti Waktu itu bahas geometri sih Geometri yang pas banget Jadi di Gernasastaka itu kita belajar tentang CBA Concrete, Pictorial, Abstract Jadi kita main di concrete dulu Ke pictorial baru ke abstract Kita itu waktu itu main di garis diagonal Membuat jaring-jaring bangun ruang Itu tuh kita langsung bener-bener yang Jalan mencoba bagaimana membuat Garis diagonal bangun ruang Itu menggunakan concrete Jadi waktu itu kita bikin kubus Menggunakan Sumpit Terus garis diagonalnya itu Kita menggunakan Tali gujir Tali gujir Tali yang putih itu Ditarik Jadi tarik sudut sampai sudut Jadi bener-bener anak Setelah itu baru masuk ke pictorialnya Mereka bergambar sudah bisa Setelah itu masuk ke abstractnya Itu bener-bener Mereka tuh bener-bener bisa membayangkan Bahkan ketika disiapkan Satu kubus yang tidak ada Garis diagonalnya Atau tidak ada talinya Mereka sudah bisa menunjukkan bahwa Dari sini ke sini loh Jadi mereka sudah dibayangin Walaupun mereka cuma pegang gini doang Padahal gak ada apa-apanya disini Tapi karena mungkin Concretnya mereka sudah dapat Sehingga mereka bisa membayangkan bahwa Disini tuh ada garis diagonal Ketika ada teman yang tidak mengerti Dia langsung ambil Ini nih dia ini loh Terus kalau misalkan yang di buku ini juga Ada yang pembahasan tentang keliling Yang mengelilingi taman Itu tuh langsung jalan pakai banget Pada saat baca buku ini Gak lama dari situ bahasnya tentang geometri lagi Luas dan keliling Tapi kelilingnya Mereka tuh masih belum mengerti apa itu Keliling Akhirnya menggunakan cara yang disini Kan disini tuh caranya Seperti tanya jawab Ketika guru menjelaskan Anak akan menjawab Dan akan bertanya bola Nah ketika pertanyaan si anak Pertanyaan di dalam buku ini tidak ada Maka kita bisa ajukan ke anak itu Jadi kayak lebih-lebih mendalam gitu Mengikuti caranya yang ada di buku Saya kebayang sih dulu Kayaknya waktu saya belajar matematika Khususnya belajar itu Kita langsung belajarnya Langsung akhirnya dari gambar ya Kita gak buat Apa gak buat konkret Gak tau teman-teman Para penonton saya yang setia ini Dulu belajarnya waktu SD Kayak apa tuh Ini biar agak seger Mungkin ada yang mulai cerita Dulu waktu SD Belajar apa tuh Belajar geometri itu Apa sih yang diingat Bangun ruang Nah namanya bangun ruang Atau bangun datar Dulu belajarnya gimana Mungkin boleh cerita Kalau sejaman Gimana bu Boleh Silahkan Sebentar ya Ini micnya panjang kok Mudah-mudahan Iya tampaknya kurang panjang Bikin boleh menulis Gimana kebut dulu Gak banyak yang diingat ya Kalau waktu SD Tapi yang pasti SMP Cuma ditunjukkan kerangka Kemudian sisanya gampang Jadi lebih ke Kalau dulu tuh Manut aja Ya maksudnya Oh ini Ya kayak doktur gitu lah Ruang Buas Panjang Kalian Ya kayak gitu Nah saya juga Apa namanya Berasanya kelas Ngajar SD justru Saya ngajar SD Ternyata Dulu waktu saya Ngejar SD Oke Saya bilang Kok aku bisa lulus SD ya Karena Kali gak bisa Bagi gak bisa Gitu kan Jadi saya ngajar SD Saya berhenti ngomong-ngomong itu Karena saya tahu Ternyata Susah Begitu ikut Jernas di Depok Ya Baru tahu deh Akan memasalahnya Jadi Kalau dulu Saya belajar Ya gak ada yang Konkretnya lah Pokoknya Banyak abstrak Sebuah Oke Terima kasih Saya kembali dulu Buti ya Buti Karena Jadi terpikir juga Untuk tadi Bertanya Buti Kalau gak salah Buti pernah cerita Bahwa Buku ini Selain didasari oleh Urusannya matematika Juga Melibatkan Apa namanya Bawasan soal Psikologi belajar Soal perkembangan Dan lain-lain Mungkin boleh diceritakan Jadi Jadi Kalau ada yang Tanya Kami kalau bikin Training of Trainer Atau bikin pelatihan Atau apa-apa namanya Itu Tentang metode Bukan sih Saya akan bilang Bukan Itu bukan Tentang metode belajar Yang kami ajarkan Pada dasarnya Adalah Teori belajar Jadi Teori-teori belajar Tapi Melalui kegiatan-kegiatan Hands on Sehingga Bisa membayangkan Bagaimana teori belajar itu Diterangkan di dalam kelas Jadi Betul Kalau misalnya Ada teori-teori psikologi Kami itu Sebenarnya mengacu Pada beberapa studi Ini yang klasik banget Sebenarnya Di antaranya Teorinya Brunner Yang kemudian Diadopsi oleh Seorang pendidik matematika Di Singapura Dibuat lebih aplikatif Jadi pendekatan Konkret gambar abstract Konkret pictorial abstract Lalu kami juga Menggunakan Kerangka berpikirnya NCTM Atau National Council Of Teachers of Mathematics Yaitu Kumpulan guru profesional Di Amerika atau Kanada Nanti mungkin akan ada yang bertanya Ya kok ngambilnya Amerika sih Kok ngambilnya Kanada sih Sebenarnya saya juga udah lihat Framework beberapa negara lain Seperti Singapura Hongkong Dan sebagainya Prinsip-prinsipnya itu pada dasarnya sama Akhirnya di kelas matematika Itu pada dasarnya Biasanya selalu ada Pemecahan masalahnya Harus ada proses penalarannya Harus ada proses komunikasinya Biasanya Antara negara itu Bahasa ini sedikit beda Kami ambil NCTM Sesederhana Karena menurut kami Itu gampang sekali diingat Dan mudah sekali Untuk kayak dibayangkan Bagaimana mengaplikasikannya Di dalam kelas Gitu Jadi Alasannya sih Sesederhana itu Jadi isinya itu Kalau pas tema-tema bilangan Sebenarnya yang kami pelajari Itu sebenarnya selain Bagaimana mengajarkan pecahan Blah-blah-blah Kami sangat menggali Tentang yang nanti disebut oleh Kalau di teorinya itu Namanya number sense Jadi kepekaan terhadap bilangan Geometri juga kami Sangat membahas Apa yang disebut special thinking Itu sebenarnya teori-teori belajar Yang harusnya dipelajari oleh Kalau yang mengajar SD Harusnya belajar sih Di PGSD Atau misalnya Di pendidikan matematika Itu sebenarnya Apa ya Saya istilahnya kayak Pendidikan matematika 101 gitu Jadi sebenarnya Sebetulnya ini aplikatif Gak cuma buat matematika ya Sebenarnya Tapi dalam konteks ini Ini sangat Sangat poten ke SD Tapi sebetulnya Berbagai macam Metode yang menulis Ini sebenarnya aplikasi Untuk berbagai mata pelajar Ada yang Iya ada yang enggak Kayak misalnya Ada yang iya ada yang enggak Kayak pendekatan konkret Gambar abstrak itu cocok Untuk segala yang Membutuhkan abstraksi Jadi untuk memahami Konsep-konsep yang abstrak Jadi mungkin itu Di bidang lain juga ada gitu Sebenarnya Saya kurang tahu Jadi bukan bidangnya Kalau misalnya ke pemecahan masalah Di matematika memang gagas Spesifik si teorinya Cuman Mungkin bisa diaplikasikan di tempat lain Cara berpikirnya Keren banget ya Untuk buku setipis ini Ini kan kira-kira Seper limanya Harry Potter nih Kurang lagi loh Seper sepuluhnya Harry Potter nih ya Ini seratus malaman loh Cuman karena kertasnya tipis Oh gitu ya Cuman tipis-tipis gini Ternyata yang mendasari Pembuatan buku ini Ternyata yang mendasari Pembuatan buku ini tuh Banyak sekali usahanya gitu ya Usaha untuk menghasilkan buku ini Sungguh sangat besar Saya bilang Baca bukunya iya Baca buku banyak Bukunya juga buat cuma matematika Tapi lintas bidang Ada buku-buku tentang psikologi juga gitu ya Kemudian ada uji cobanya Dan buku ini kan ditulisnya berarti Setelah uji coba Dan setelah mendapatkan Setelah hampir satu tahun Setelah hampir satu tahun Baru jadi satu ribu Jadi walaupun dia cuma sepersepuluhnya Harry Potter Tapi jelas Isinya jauh lebih Bukan menghibur 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 Nanti kita akan Elaborasi lebih lanjut Soal menghiburnya Para matematikawan ini Ada yang terhibur sama angka Itu jelasnya udah bingung sebenarnya Tapi gak apa-apa Nah dengan buku sekaya ini Ternyata harga jualnya cuma Rp. 6.5 Nah ini tujuannya maksudnya Rp. 6.5 Khusus hari ini Rp. 6.5 Katanya gitu Rp. 5% masuk moderator Nanti bisa tanya di yang belakang yang berkacah mata Bu Ira yang dadak-dadak Nanti bisa Ya Tiba-tiba jadi penjual buku Nanti Bu Ira soalnya Katanya tadi Bu Ira pengen bantu jual buku Karena dia pengen belajar berhitung Kalau Rp100.000 kembaliannya berapa ya? Itu mau langsung mengaplikasikan isi dari buku ini Oke, ini tadi sedilas ternyata buku yang sangat kaya Kita juga udah coba lihat aplikasinya Ini kalau ini realnya, praktek realnya seperti apa? Nah, sekarang saya akan lanjutkan ke pertanyaan yang paling sulit Yaitu untuk Bapak Matematikawan Karena udah dipocorin Kurang adil, yang paling sulit Yang paling sulit dong Kalau sebagai matematikawan yang membaca buku ini Satu kali lebih sedikit daripada Bapak Guru Baru dua kali Dari segi sebagai matematikawan Tadi kan sebetulnya bahwa buku ini menghibur loh sebenarnya Maksudnya, saya yakin kalipatnya itu memunculkan harapan Menghiburnya karena jadi muncul harapan terhadap pendidikan Ceritanya gitu ya Kurak-kuraknya gitu lah Kalau dari matematikawan sendiri melihat ini bagaimana Lalu kira-kira Kalau melihat masalah-masalah yang ada nih Kita kan tahu sendiri ya bahwa Ternyata pemampuan matematika anak Indonesia itu katanya rendah Nomor berapa? Tapi kalau dipisah Nggak tahu nomor rendah Tapi kalau kurutan keberapa saya nggak hafal Tapi kalau misalnya level 1 adalah pengetahuan Level 0 kayak pengetahuan yang lebih mendasar lagi Level 6 adalah kemampuan analisis Itu sebagian besar siswa Indonesia ada di level 0 dan 1 Sedih ya Nah kita ternyata kemampuan kita ada di level 0 dan 1 gitu ya Kalau dari sudi pandang matematikawan Kira-kira buku ini cara teori bagaimana Lalu kira-kira apakah dia betul-betul bermanfaat Nggak apa-apa Jujur-jujuran aja yang benar Nanti di belakang urusannya sama Terima kasih Mbak Anyi Saya mungkin klarifikasi dulu karena kata matematikawan terlalu sering ducamkan ya Saya beban Kebetulan aja saya sempat studi Sebentar, matematikawan atau matematikawati? Betul Oh itu yang dipertanyakan Saya kebetulan aja emang studi S1 S2 nya memang matematika Dan matematika muridnya memang keterapan Tapi sekarang saya sebenarnya guru juga Mbak Jadi saya pengajar juga sekarang Tapi memang di level SMA bukan di SD Dan saya percaya memang di setiap tingkat pendidikan Kesulitan dan tantangannya jauh berbeda lah ya Sangat jauh berbeda Mungkin menyambungin tadi dulu Kenapa saya bisa dengan yakin Membilang bahwa ini adalah buku yang sangat menghibur Terutama buat para Bukan hanya guru Bukan hanya orang yang pernah belajar pendidikan matematika ya Tapi orang-orang yang punya kesempatan mengajar matematika mungkin ya Walaupun backgroundnya bukan matematika Ini buku yang akan sangat menghibur Karena ketika membaca akan Apa ya Di kepala kita akan muncul kayak Oh ternyata bisa diginiin ya Karena memang Kalau tadi Mbak Putih bilang bahwa ini adalah buku tentang teori-teori belajar Tapi cara penyampaian buku ini adalah melalui cerita-cerita orang-orang yang digambarkan real Dan orang-orang ini berdialog Guru-guru ini berdialog dengan murid-muridnya Membahas 1, 2, 3, 4 topik gitu Dan topik-topik tersebut benar-benar kayak lagi membayangkan dialog di kelas gitu Jadi kita bisa dengan sangat clear membayangkan proses interaksi yang ada di kelas itu seperti apa gitu Dan itu buat saya sangat menyenangkan gitu Karena saya bahkan dengan membaca dialog salah satu tokohnya misalnya Bu Mira ya Bu Mira, Pak Ahmad gitu-gitu ya Saya kasih nama asalnya Saya agak ingat Saya awalnya mikir apakah ini Oh beneran atau bukan gitu ya Bukan gue ya Kita pesen nama bisa lah Oh iya Boleh-boleh Ya si bapak dan ibu yang ada di buku ini Ketika kita membaca cerita mereka kita bisa bayangkan bahwa Eh ini pas kemungkinan besar anak-anaknya akan jauh lebih melahami Materi yang disampaikan dibandingkan dengan cara-cara yang mungkin biasa kita lakukan Atau cara-cara yang mungkin selama ini Ya kita terjebak dengan cara-cara seperti itu Misalnya yang sering banget kita lakukan Sebenarnya juga digambarkan di salah satu chapternya adalah Kita langsung masuk ke bentuk abstract exactly tadi Kalau ngomongin konkret, pictorial dan abstract Kita langsung masuk ke abstract Abstract itu bukan yang sesuatu yang kayak tidak bisa disenuhi benar sih Tidak bisa sentuh Tapi maksudnya sesimpel angka dan jilangan pun itu udah sebuah objek abstract dalam matematika gitu Dan ketika kita memulai sesuatu di tingkat SD dengan sesuatu yang udah langsung simbol abstract matematis Itu akan jadi jauh lebih sulit tentunya buat siswa untuk memahami apa yang sedang dibicarakan gitu Tanpa ada jembatan konkret dalam tutorialnya dulu Dan itu yang mungkin cukup banyak guru-guru tingkat dasar Atau bahkan mungkin Nggak hanya guru-guru tingkat dasar ada tingkat apapun Terjebak Tidak memberikan jembatan-jembatan nalar Kalau dalam konteks salah satu yang dibahas gitu ya Tidak harus pembuktian formal Tidak harus pembuktian formal Tapi penalaran itu juga penting juga Gimana sesuatu itu dibangun Pasti ada motivasinya dong Kita punya angka itu pasti ada motivasinya Ada hal yang ingin dicapai dengan kita construct sebuah objek yang abstract gitu Karena kan kalau ngomongin angka Angka itu tidak ada relevansi objektifnya gitu Kita tidak tahu satu, dua, tiga itu apa Sebelum dia dikenakan ke objek yang real Ini satu buku gitu kan Ini dua buku, ini empat buku, ini empat botol gitu kan Tapi kalau empat sendiri itu nggak ada apa-apa Nggak apa, nggak ada relevansinya gitu Jadi ketika dikenakan ke objek yang real dulu Mudah untuk membayangkan gitu Jadi ketika kita abstraksi Karena gini, kalau kita ngomongin Lima tambah dua sama dengan tujuh Kita kan nggak ngomongin lima dua tujuhnya apa ya Lima dua tujuhnya bisa utang negara Bisa banyaknya buku di sini Bisa banyaknya mobil di rumah Bisa banyaknya kucing di rumah Bisa apapun Tapi itu yang kita maksud dengan abstract Jadi universalitasnya itu keumumannya itu Lima tambah dua sama dengan tujuh Nah ketika kita mulai dengan itu Di level SD Saya rasa akan jadi sulit Justru jembatannya itu Ketika kita lihat ada lima pulpen dan dua pulpen Lalu kita jumlahkan jadi tujuh Lalu dipindahkan ke simbol abstract Jembatan itu yang akan jadi Saya rasa mindset bahwa matematika itu Memang awalnya tools Untuk kita bisa solve Jadi model gitu Bahwa lima pulpa dua yang real ini pulpen Kita pindahkan ke simbol Lalu lima pulpa dua berapa tujuh Tujuh ini bisa apa? Bisa apapun Bisa utang negara Bisa mobil Bisa motor Capres gak mungkin dua Kalau capres Gak boleh Tiga maksimal Tiga maksimal Tiga maksimal Gitu Tapi ketika kita bilang Oh lima tambah dua sama dengan tujuh Lalu kita ingat lagi Masalah awal kita adalah masalah pulpen Tujuhnya kita kembalikan lagi ke dunia nyata Bahwa oh kita lagi memandang pulpen Tapi at the first place Ini dunia yang terpisah Ketika tidak ada jembatannya Itu akan jadi sulit sekali gitu Nah saya rasa Banyak guru terjebak Atau bahkan bingung ketika Gimana caranya ya saya menjebakannya dunia ini Dan dunia sana gitu Apalagi ketika kita ngomongin sampai Level-level selanjutnya ya Mbak Putih ya Kita ngomongin Bilangan dan geometri aja udah rumit Apalagi ngomongin fraction Oh saya kalau ngomongin pecahan Pecahan itu menurut saya Momo Buat murid dan buat pengajar Itu halaman depannya seperti ya Betul Karena ini menurut saya Pecahan itu adalah Titik dimana anak akan anti matematika Atau suka matematika Ini juga hebat Apalagi kalau kita ngomongin Level-level selanjutnya Ngomongin persamaan kuadrat Ngomongin grafik Hubungannya grafik sama persamaan kuadrat Selama ini kan kita bisa gambar aja tuh X kuadrat gambarnya gini Tapi gimana caranya X kuadrat ini bisa digambarkan itu Ada jembatan-jembatan yang hilang sebenernya Misalnya oh kita koordinatnya harus X sama Y Lalu Y nya kita set sama dengan X kuadrat Baru lagi bisa kita gambar Sudah saya gak kebanyakan Ya Ya Tapi intinya Poin saya adalah Maksudnya Ya jembatan-jembatan itu memang perlu Di level apapun ya Mungkin gak harus yang concrete factorial Tapi nalar itu Memang harus dibangun gitu Tidak bisa langsung ke Ujungnya aja Karena jadinya nanti Matematika hanya sekedar dunia yang gak ada hubungannya Sama dunia kita Dan jadi gak masuk akal Karena jadi pulau-pulau terpisah aja gitu Yang saya selalu ingat adalah ketika kita Ngebahas Logaritma Pangkat dan akar Itu selalu diajarkan sebagai tiga pulau terpisah tuh Pangkat punya sifatnya sendiri Logaritma punya sifatnya sendiri Akar punya sifatnya sendiri Padahal itu tiga simbol Untuk satu konsep yang sama Untuk satu relasi yang sama gitu Tapi ketika itu tidak di connect Ya hilang lah Kita semakin Semakin hari semakin belajar matematika Semakin gak masuk akal matematika Kenapa saya harus hafalkan semuanya ini Gak ada relevansinya buat hidup saya gitu kan Itulah kenapa pada akhirnya Semakin banyak orang yang fobiasa matematika Dan saya mau masuk ilmu komunikasi aja deh Biar gak usah ketemu matematika lagi gitu kan Banyak orang akhirnya gitu kan Walaupun masuk ilmu komunikasi ketemu statistik lagi Ujung-ujungnya gitu kan Jadi menurut saya Itu kenapa ini bisa jadi menyenangkan Karena buat saya Bahkan hanya melalui cerita Rasanya kita sudah mengalami Berada di dalam kelas itu gitu Dimana Buat kita pun Tau luas segitiga alas kali tinggi bagi dua dari mana Asalnya itu bisa jadi Orang diwasa pun gak tau ketika ditanya Mbak Eni Tau kan kita Oh iya Gak usah ditanya ya Itu kan ada nalarnya juga Dan Gernas Tastaka berhasil Berhasil menyampaikan itu Karena kesannya simbolnya beda Alas kali tinggi bagi dua Yang satu panjang kali lebar Kayaknya beda gitu Panjang kali lebar sama alas sama tinggi Padahal itu sangat-sangat closely connected gitu Nah nalar itulah yang sering-sering tidak disampaikan Tapi ngomongnya kenapa mereka pakai istilah yang berbeda ya Nah itu menarik sih Karena memang mungkin objeknya Dipandang sebagai objek berbeda gitu Satu tiga sisi Satu empat sisi gitu Cuma memang mereka koneksi Nah yang perlu itu jembatannya itu Bahwa panjang dan lebar ini berhubungan loh sama alas sama tinggi Itu aja sih Kita ganti aja lah ya Panjang kali lebar bagi dua ya Sebenarnya di matematika itu boleh Kita boleh kasih nama lain Terserah Boleh Jadi mulai sekarang kita ajarin panjang kali lebar begitu Ini menarik kan Sebenarnya Tadi soal Ya kalau nggak ngerti matematika yaudahlah Masuk aja ke Sosiologi ke komunikasi dan lain-lain Ketemu lagi Itu jebakan banget di psikologi Di kampus saya Di kampus saya itu banyak Ini jadi cerita nih ya Di psikologi itu banyak yang masuk karena Gak ada matematikanya Ada yang namanya psikometri Yang ilmunya berkembang banyak Karena psikologi Ilmu statistik yang khusus mempelajari soal Apa yang digunakan di psikologi gitu Yang terkait dengan perilaku Lebih ribet jelas Karena analisis parametri Nah saya jadi ini Dulu saya tuh suka banget matematika Oh masalah Dulu Dulu suka banget matematika gitu ya Terus Matematika adalah satu-satunya pelajaran Yang saya les Karena saya suka Jadi saya bilang Saya tuh terbatas banget tuh lesnya gitu ya Saya pengen les loh matematika Kenapa? Karena saya suka Terus Waktu SD Terus guru matematikanya Lajarinya juga enak gitu Nanti saya tertarik aja gitu Sejak kapan Kesukaan saya pada matematika hilang Justru waktu kuliah Kenapa? Karena Kuis pertama statistik Itu saya dapet nilai 97 Paling tinggi di angkatan Mana tepat teman ini Oh iya Oh iya Makasih Makasih Nah kemudian UTS Habis kuis pertama UTS UTS nya ancur nilainya Kenapa? Karena sibuk gambar tabel Diukur sentimeternya Jadi terus akhirnya gak sempat nilain soal Ternyata ada soal nomor 4 teman-nilainya Jadi statistik saya jadi B Jadi B nilainya Masih bagus sama itu Waktu itu gak ada B plus Atau A minus Jadi kalau kamu B ya B A ya A gitu Nah Tapi saya juga jadi ingat Bahwa selain orang-orang yang terjebak pada Pada kemudian jadi ngambil jurusan yang mereka kira Tidak ada hubungannya dengan angka Ternyata banyak banget angkanya Juga ada saya sempat lihat Sempat lihat postingannya salah satu profesor matematika Gitu ya Yang bilang bahwa Ternyata banyak mahasiswa di jurusannya Jurusan matematika loh Yang banyak gak Ternyata banyak gak ngerti soal Banyak gak ngerti soal Pemuktian terbali Nalarnya juga berantakan Gitu ya Nah Itu kesalahan dasarnya sebenarnya Ada gimana ya Buat para narasumber yang ada di depan saya Kita minta memecahkan masalah pendidikan Indonesia Waduh Siap jadi Menteri loh Kalau buat saya sih Saya rasa kalau ngomongin pembuktian formal It's a whole different thing sih Dibanding dengan penalaran Karena pembuktian formal itu memang Rigid Dan structured Dan sangat-sangat memang Tujuannya pembuktian formal itu Memang bahasa matematika Kalau kita pakai bahasa pada umumnya Ambigu lah Pada umumnya kan Kita ngomongin Takut Takutnya Mbah Ani sama takutnya saya Itu bisa interpretasinya beda gitu ya Tapi di matematika Definisi itu clear sekali Kita punya common ground Nah itu tujuannya matematika saya rasa Bahwa setiap orang itu punya bahasa yang Kita bisa agree upon gitu Kita bisa sepakati bersama Nah pembuktian matematis itu adalah Ketika pernyataan matematis itu bisa secara Logis dan terstruktur Diturunkan dari pernyataan yang lain gitu Dan itu menurut saya Bukan hanya butuh sebenar penalaran Tapi Emang skill Skillnya memang spesifik yang harus dipelajari Dan memang Mungkin ada hubungannya dalam konteks Bahwa memang kita tidak diajarkan bernalar Di sekolah dasar atau menengah gitu ya Jadi walaupun anak matematika Kebetulan dari teman-teman saya Enak matematika di jantung Oh perlu saya uji Memang Beda-beda levelnya Ada yang memang beruntung Punya experience baik Misalnya ketemu guru yang inspiratif Ketemu guru yang bisa ngajarin lebih Ketemu kakak yang Kebetulan suka matematika Lalu ngajarin adiknya Experience-experience seperti itu Yang mungkin bisa membuat Mereka terekspos dengan dunia pembuktian Yang sangat formal itu gitu Lebih dulu dibanding teman-temannya Nah ketika teman-temannya ini Gak terekspos Lalu ketemu lagi dengan kayak gitu Lalu ternyata struggling Dan tidak dibantu Ini masalah lain di pendidikan tinggi kita Gimana caranya anak-anak bisa dibantu Dengan levelnya masing-masing Ya ditinggalin aja gitu Jadi Kalo ngomongin pembuktian formal Memang beda lagi tuh urusannya Karena memang teknis banget Ngomongin Secara filosofis Sebuah pembuktian bisa Benar dan akan selalu benar gitu Tidak akan pernah salah Gitu Jadi Kalo ngomongin nalar Nah itu beda lagi Ya mungkin itu masalah Justru sekolah dasar dan tengah gitu Gimana caranya Harusnya bukan hanya anak matematika Yang punya nalar bagus gitu Karena matematika itu kan Bahasa yang universal ya Di psikologi Di pelajari juga Di umur sosial Di kebudayaan Di pelajari sebagai bahasa Bahasa kalo kita ngomongin sesuatu kuantitatif Pasti tulisnya matematik Gitu kan Kalo kita mau ukur sesuatu kuantitatif Udah pasti logika yang dipake Kuantitatif gitu Jadi Gak Selama kita Sekarang apalagi Segala sesuatu kita ukur ya Kita kan sekarang Obses dengan Mengukur segala sesuatu kan Karena kita ingin mengontrol Dan mempredik Apa yang akan keluar di masa depan Kita harus bisa mengontrol apapun Dan cara kita mengontrol adalah dengan kita mengukur Berat badan tuh paling sering Betul Nah Menurut saya Ya menurut saya Bahasa matematika jadi universal dan proses itu Bahwa setiap bidang ilmu butuh mengukur Dan itu matematika bahasanya Terima kasih Mungkin mau nambahin sedikit kali ya Oke Saya mau menanggapi sedikit soal Bawasannya semua yang kuantitatif Masih matematika Kayaknya Apa namanya Matematika memang adalah dasar dari Penawaran loh Sebenarnya gitu ya Saya ingat pernah Ke Zaman-zaman awal KRL itu Ada gerbong perempuan Itu Waktu saya masuk ke Gerbong Yang Bukan gerbong perempuan Gitu ya Saya ditegur Sama bapak-bapak Perempuan tempatnya disitu Gak belajar matematika dulu Gak belajar soal hibunan Semesta Saya kan bingung ya Emangnya kalau ada gerbong perempuan Berarti semua perempuan harus disitu Lu pikir aja pak Gerbong perempuan cuma dua Kereta sepuluh gerbong Gitu kan Terus kita perempuan disitu Laki-laki semuanya Yang delapan gitu Apa gimana gitu Jadi Apa namanya waktu itu Tegurannya adalah seperti itu Jadi saya pikir itu Itu kan sebetulnya juga Belajar matematika ya Jadi Logis Enggak Penawaran Rasanya bukan hanya kuantitatif gitu Dasar-dasar untuk hal-hal yang Untuk melihat ya Benar-benar salah Dengan sebab-akibat Dalam suatu kalimat itu juga kan Dasar-dasarnya Rasa-rasanya sih Adanya di matematika gitu Bukuti mungkin silahkan Lalu abis Dan harus menambahkan Tadi ya Soal profesor yang Siswanya banyak yang kesulitan Seperti kita tahu Iya lah Pasti tahu lah Kalau orang pendidikan Masa udah tahu Tapi Saya rasa Saya juga kan di kampus ya Jadi saya juga mengalami Hal-hal Seperti itu Jadi udah masuk kuliah Ternyata Kalau di cek-cek lagi Kemampuan matematika Bahkan untuk kasus SD atau SMP Ada juga yang kesulitan gitu Itu sangat normal Jadi Masalahnya dimana Menurut saya sih Salah satu masalahnya Kalau sebelum masuk kuliah kan panjang ya Jadi otomatis ya Bisa banyak komponen ya Jadi Kan ada SD, ada SMP, ada SMA Mungkin ada TK Ada pendidikan dirumah Dan sebagainya Tapi kalau saya lihat Kami kan fokus Kalau di Genasa Sakangan Kami fokus di sekolah dasar Karena kami rasa Di sekolah dasar kan itu Itu apa ya Fundamentalnya Dasarnya banget gitu ya Kalau Targetnya apa sih Kalau udah lulus SD Setidaknya siswa Mulai bisa berpikir secara sistematis Tahu caranya memecahkan masalah Misalnya Bisa menebak pola Misalnya Mereka gak harus jadi matematikawan Pas dewasanya Tapi Cara berpikir yang mereka pelajari Ketika belajar matematika Mudah-mudahan bisa diaplikasikan Di dalam Dunia-dunia yang lain Dan termasuk Ketika belajar matematika Di tingkat yang lebih tinggi Salah satunya Nah Menarik Nah Tapi ketika kita bicara Pendidikannya ada masalah Gitu kan Mungkin kita akan terjebak Menyalahkan guru Oke gurunya nih Kayak gini Gurunya kayak gitu Gurunya kayak gini Kami menolak Menolak untuk Bersikap seperti ini Guru itu tidak hidup di dalam vakum Guru itu ada di dalam satu sistem tertentu Dimana Supporting sistemnya ada gak gitu Itu kan pertanyaannya Saya kasih contoh ya Misalnya Singapura Memang dia negara yang sangat kecil Pendidikannya sangat maju Mereka guru per tahun Seribu jam per tahun Eh seribu itu seratus ya Saya tidak lupa ya Seratus Oh sorry Seratus jam per tahun Mereka dibiayai oleh pemerintah Untuk mengikuti pengembangan profesi Di bidangnya Semua guru di Singapura Gitu Buku teksnya Diciptakan dengan sangat baik Salah satunya Buku SD nya Misalnya harus menggunakan Pendekatan konkrit gambar abstrak Kalau enggak mereka gak lolos gitu Terus begitu Apa namanya Terus begitu Mereka tools juga dikasih Beberapa tools Media-media bisa Mendukung Disesuaikan sama bukunya Itu masuk ke sekolah-sekolah Artinya kan ada sistem support yang sangat baik Bangladesh Negara yang baru berkembang Baru merdeka pada Tahun 70-an ya Jauh setelah Indonesia merdeka Mereka juga bikin badan Badan khusus Sebenarnya mirip Ya mirip badan Kita juga punya badan-badan kayak gitu sih Badan pelatihan guru Yang mereka menciptakan sebanyak-banyaknya Program peningkatan profesi guru Nanti guru tinggal pilih Walaupun yang mana misalnya Nah sistem itu harus diciptakan Dan Menariknya temuan kami Setelah kami keliling ke beberapa daerah Banyak guru yang bilang Bu Putih ini baru pertama kalinya Kami dapat Hal seperti ini Yang menurut saya harusnya dipelajari Di PGSD Terus pendidikan matematika Jadi sistemnya itu yang juga menurut saya Jadi sangat penting Pendidikan guru jadi sangat penting Saya mau cerita aja sahabat saya Yang ikut menulis buku ini Ibu Siti Andriani itu Tidak hadir hari ini Karena dia berangkat Ke Pasuruan Mendampingi teman-teman yang Lagi share Lagi di Pasuruan Nah ibu Siti Andriani ini Minggu lalu Selama hampir satu minggu itu Dia berada di Konawe Sulawesi Selatan Hari ini pulang dari bandara Dia langsung ke rumah saya Untuk rapat Kami rapat sampai setengah 10 malam Kalau tidak salah Bu Andri itu datang Aduh maafkan Bu Andri Bu Andri itu datang Dan dia menangis Literally menangis Karena dia bilang Teman-teman guru disitu bersemangat Paginya mereka mengajar Di sekolah sampai siang Siang sampai sore Mereka ikut TUT kami Ikut full 5 hari Mereka sangat bersemangat Dan mereka benar-benar Baru pertama kalinya bilang Mereka dapetin ini Dan ini Apa namanya Nah pagi-pagi Bu Andri Sama salah satu Guru kami yang lain Pak Yandri namanya pelatih kami Dari Tual Dia guru yang Membantu Pengorganisasian Buat Nastas Akar Tual Seorang matematisian juga Mereka iseng-iseng Pagi kan kosong nih Masuk ah ke sekolah Jadi dia masuk ke sekolah-sekolah Guru dan Bu Andri bilang Aduh putih itu Siswa-siswanya tuh Ini banget Apa namanya Lugu-lugu banget Polos banget Dan kayaknya Masa depan Indonesia Dia bilang gitu ya Terus kayak Sedih sekali Memperoleh Proses pendidikan yang Sangat terbatas Tapi juga bukan salah gurunya Karena gurunya ternyata Selama lima Eh Selama enam hari Berturut-turut Mau belajar Bahkan pagi tetap ngajar Sorenya belajar Jadi sebenernya yang kurang Yang kurang adalah sistem yang Mendukung teman-teman guru ini Untuk belajar Guru Guru Sebagai mana rakyat Indonesia Padahal semuanya adalah korban dari negara itu sendiri Ya Ya Kita harus ngapain Kita harus ngapain Kita harus ngapain Kita harus ngapain Lulusan Matematika itu Kebanyakan kerjanya Gimana? Oh sekarang udah macam-macam Apa di bang? Kayak lulusan Pertanian Gimana aja Yang main dasar segala itu Iya Saya tahu Dasar Iya Saya cuma penasaran aja Apakah kerjanya berhubungan Atau enggak Dengan Apa namanya Dengan ini Kok saya jadi punya harapan Bahwa mungkin Lulusan Matematika Gitu ya Atau pendidikan Matematika Sebetulnya Jadi Salah satu yang Punya peran penting Untuk memenangi pendidikan di Indonesia Semangat ya Kalau dibanggain Jadi sebetulnya Bisa jadi Justru Orang-orang ini Karena tadi saya bilang Meletakkan dasar dari logika Dan pengalaman Saya jadi tertarik Untuk kembali ke Kang Jalang gitu Kang Jalang Kan ikutnya TOT nih TOT kan Training Bagi ini Bukan hanya ke anak-anak Tapi juga ke guru-guru lain Sejauh ini Apa yang sudah dilakukan Dan Kira-kira Apa ya Pesimis atau Optimis gitu Kalau dengan Apa yang Dilakukan sekarang nih Walaupun masih dalam Level terbatas Nggak usah disebutin Nanti dari pada Anda di Omelina Tapi Kalau berbagi dengan Apa tadi katanya Satu Satu apa Yang cuma tiga orang Satu Satu kecamatan Berbagi dengan Kecamatan Atau dengan guru Atau dengan teman-teman Atau dari para Penonton IG-nya Gitu ya Itu Bagaimana prosesnya Sebenernya Kita kan di Kita ikut TOT Di Kabupaten Bogor Dengan harapan Kita bisa share Di teman-teman Kabupaten Bogor Kebetulan Waktu itu Diminta juga Sama Bu Putih Dan teman-teman Untuk siapa yang siap Untuk jadi Trainer nasional gitu ya Nah sebetulan waktu itu Ditawarin juga Jadi ikut di beberapa daerah Di beberapa daerah Di beberapa daerah Kebetulan Sampai sekarang sih Masih fokus di daerah Cirebon Terus Di Teman-teman juga Sebenernya di Babakan Madal juga Di kecamatan Sebenernya sudah Ingin Tapi kebetulan Waktunya masih aja Belum selesai Masih-masih belum ada Titik temunya Untuk kita Membuat jadwal Jadi sampai sekarang Masih selalu dipijar-pijar Sebenernya Pajalah kapan Pajalah kapan ayo gitu Ah iya ibu jalan Ini Cirebonnya belum selesai Selesai dulu satu Baru kita ini lagi Yang lain Sejauh ini Kemarin sampai Share sama teman-teman Sampai sekarang Kepala sekolah pun selalu ya Pajalah ayo Kita udah kemarin mulai Sekarang mana jadi berhenti C'mon Karena Dari mulai Kepala sekolah Dari mulai melihat Jalan praktik Dan sebagainya Menggunakan ini Kelihatan banget positifnya Sehingga bener-bener yang Kepala sekolah tuh menginginkan Semua guru sama seperti itu Terus Di beberapa daerah pun sama Teman-teman pun sama Ketika teman-teman Mendapatkan materi Lalu nge-share ke Anak-anaknya Terus di foto Di video Di share ke grup Itu tuh kita ngasih Positif banget Karena Oh yakin ini Berguna bagi semuanya Ini yakin banget Berguna bagi Teman-teman guru SD Jalan pun ngerasa bahwa Ini yang emang kita perlu Dan kebanyakan Guru-guru SD pun Menjawab Dan Ketika kita refleksi Dia bilang Kita belum dapet Metode seperti ini Kita belum dapet Cara seperti ini Jadi bener-bener yang Oh ini seru ini Baru pertama kali Jadi bener-bener positif banget Insya Allah ini Bisa dipakai untuk semua guru SD Kan ini contoh guru yang istimewa Menjalankan Memang istimewa Tapi langsung tangkep Langsung ditangkap Karena keistimewaannya Apakah semua guru begini Yang putih Dan kawan-kawan dapat Atau ada contoh Ini kan Kita bisa belajar banyak Dari kesuksesan Tapi kita juga bisa belajar Lebih banyak lagi Dari kegagangan Gimana ke guru? Kalau guru-guru Yang kami temani Ya bervariasi ya Tapi memang Karena kami Setiap kali bilang Ini gerakan loh Jadi yang mau ikut Kami nolak pelatihan Bu Anji Apa namanya? Kok ibu sih? Bu Anji Gak apa-apa Selalu bukan bunda Ya bundanya Jadi kami tuh menolak Jadi kami beberapa sekolah bilang Oh tolong-tolong kasih pelatihan Di tempat kami Oh sorry Tidak Kami tidak memberikan pelatihan Sesuatu menghemat tenaga Terus biasanya Mau dong di daerah kami Bikin Kami bilang Ntar dulu Ada penggeraknya atau enggak Kalau ada penggeraknya Penggeraknya harus kumpulin 30 orang Yang komit untuk berbagi Dengan teman-teman yang lain Nah menariknya Dari pengalaman-pengalaman kami Ada yang Hampir Bisa dibilang Hampir sebagian besar itu Kayak Semangat banget ya Ada yang Kalau berbaginya masih malu-malu tuh ada Jadi kayak Masih takut-takut Atau Apa namanya Belum pede tuh ada Tapi Tidaknya di kelas Kebanyakan sih menerapkan Biasanya Terus ada juga memang Daerah-daerah yang enggak sulit Ada daerah yang misalnya Kadinasnya kurang support Jadi kadinasnya tuh kayak Oh cuman gini doang Ini kayaknya gampang Ada kasus kayak gitu Daerah mana ya Daerah mana ya Tidak saya sebutkan Tapi ada daerah kayak gitu Untuk daerah kayak gitu Sedangkan gurunya nge-WA terus Fasilitatornya Kayak Bu ini saya terapi Ini saya cobain Kalau saya kiniin gimana gitu ya Itu sedih sih kasusnya Akhirnya untuk daerah tersebut Kami berhenti sebentar Karena Kadinasnya kurang mendukung misalnya Tapi Juga ada yang misalnya Daerah-daerah yang kurang berhasil Adalah yang misalnya Udah ditentukan Di pesertanya misalnya Anggaplah orang yang berkuasa di daerah situ Yang ikut Ini, 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 ini Nah itu biasanya kurang terlalu berhasil Biasanya berhasil Di pesertanya Ada, ada Ada juga yang kasus-kasus kayak gitu Tapi Kenapa? Masuk penasaran daerah Ada di Saya gak boleh menyusupkan daerah Nanti saya misikin Oke Tapi Selain dari itu Hampir semua daerah itu Luar biasa Hampir semua teman-teman guru Yang terlibat itu semangat Setidaknya semangat untuk teman-teman lagi Di Kelasnya Bahkan ada kasus-kasus khusus sih sebenarnya Bu Sofi misalnya Bu Sofi itu dari Waktu dia berbagi ritual Dia berbagi sama Susi namanya Bu Susi Dan Yang menarik adalah Guru-guru itu sampai bernyanyi Kami satu hati nih Satu jantung nih Satu jiwa nih gitu Dinyanyiin, dikalungin Sampai nangis-nangis itu Videonya Ya, ya, ya Ya, pokoknya Dinyanyiin gitu Karena mereka bilang Ya, terimakasih sudah mau Memikirkan kami yang ada di sini gitu Jadi itu Kasus-kasus menarik Bahkan Jalal di Cirebon Katanya sudah ditagi-tagi Seru tinggal di situ ya Tak apa-apa kalau dikasih rumah Udah ditagi-tagi Ngajar di sini aja gitu ya Jadi Menariknya itu sih Yang terjadi Dan Asumsi bahwa teman-teman guru males Teman-teman guru itu tidak bersemangat Itu patah semua sih Mungkin memang karena audiensnya Audiens tertentu Tapi tetep Saya semakin hari Semakin yakin bahwa Pada dasarnya yang teman-teman guru Butuhkan itu adalah Memang support system Yang memang mendukung Sesuai kebutuhan mereka Jadi bukan cuma anak yang selesai kebutuhannya Kalau di pendidikan Tapi guru juga punya kebutuhan Dan kita sebenarnya Asal kita bisa empati kok Sama teman-teman guru Saya tahu kok ibu bapak Memang belum pernah belajar ini Kita sama-sama belajar Dan sebagainya gitu Kayaknya sih Back back side saya nggak tahu sih Jadi kemungkinannya Kang Jalan akan menghadapi itu juga Kalau kita di Iya kan Mau jadi Fasilitas atau nasional Ya udah jadi Fasilitas atau nasional juga Nah kemungkinan akan bertemu guru-guru yang seperti itu Atau kepala daerah Eh kepala daerah Kepala dinas yang seperti itu Oke Nah Kayaknya saya udah banyak banget nanyanya Jadi saya mau minta Kawan-kawan untuk bantuin saya Mengejutkan pertanyaan Bantulah ibu kondorantor Ini kesian banget Mungkin ada yang mau bertanya Oh tapi sebelumnya sebentar Saya melihat ada beberapa wajah-wajah Ada Pak Gian Ada Bu Gita Yang mungkin nanti bisa jadi penggerak juga Mengumpulkan 30 orang Dari guru-guru BK Yang mau mengikuti kegiatan serupa Dan mau didampingi oleh Kang Jalan Bili Gitu Gitu ya Silahkan Ibu Bapak dan Kawan-kawan Kalau ada yang mau bertanya pada Ketiga narasumber di depan Silahkan Ada yang mau bertanya? Belum? Silahkan Bu Tanyanya ke depan aja Bu Jangan ke Bu Sofi Ada yang mau nanya mungkin? Atau mungkin ini Saya butuh berbagi kesan juga Gitu ya Mungkin saya mau tanya dulu deh Dari mahasiswanya yang ini kan? Nah ini ada kebetulan Ini ada mahasiswa kelasnya Bu Putih Bu Putih ini dosen Di pendidikan Pendidikan Matematika Dulu pengalamannya Waktu belajar Matematika Waktu SD bagaimana? Udah baca belum? Kalau lihat plastiknya Oh dikasih Jadi jadilah mahasiswanya Bu Putih Silahkan Silahkan Oh iya dulu Tapi Masa gak sampai kayaknya Agak panci Nah maju aja Terima kasih atas kesempatannya Saya ingin memberikan pengalaman saya Ketika saya belajar Matematika Dulu di SD SMP dan SMA Terus Semenjak saya Terus saat saya SD Saya sangat-sangat Mencintai Belajaran Matematika Tapi Kecintaan saya Dengan Matematika Itu hilang Semenjak saya Belajar di SMP Dan SMA Karena saya merasa Apa yang saya Saya mau belajar Saya tidak tahu Saya bisa belajar tentang apa gitu Tidak terkena Konsep Apa yang Konsep yang saya pelajari Sebenarnya saya ingin belajar ini Untuk apa sih? Kayak gitu Jadi Saya ingin bertanya Sebenarnya Untuk menjadi guru Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian Apakah Sebenarnya untuk belajar Matematika Itu Apakah kita harus menanamkan konsep Ini tujuannya belajar untuk ini Atau kita langsung ke apply Ke soal-soal dan segala macam Terima kasih Oh Sampaikan tujuan belajar Oke Ada lagi mungkin yang bisa berbagi Silahkan Silahkan Saya guru jadul Berlatar belakang yang sangat berbeda Tetapi Saya ika dari guru SD Islam Nur Lidayah Di Depok Saya pensiunan dari Al-Isar Padolatu Saya membaca buku ini Ingin menganggapi buku ini Gayung bersambut buat saya Saya basicnya bahasa Indonesia Kemudian saya menggambar Matematika Karena mau gak mau Saya Saya Mengajar semua bidang studi Yang lima ya Seperti itu Kang Jala nih ya teman saya Guru SD Nah Kenapa saya mengatakan ini Cukup ideal buku ini Karena Indonesia Termasuk yang rendah Budaya membacanya Tetapi disajikan Diramu Dengan apik Dalam sebuah dialog Kemudian juga di konkretkan Dalam simbol gambar-gambar itu Itu satu Yang kedua Pertanyaan saya Ini kan kalau di Khusus di SD ya Karena saya Lama sekali di SD Mengajarnya Kadang kan Saya Termasuk teman-teman Ini Terbingkai banget Oleh kurikulum Seperti itu Bagaimana Untuk Mungkin Saya nampil Mbak Putih ya Sudah gak kenal Dari inilah Berbagai Ini walaupun tata muka baru Dua kali kalau gak salah Mungkin Harapan saya Ini bisa ditularkan Kesimpelan ini Kesederhanaan ini Dalam penyajian matematika di lapangan Itu satu Yang kedua Saya Mungkin boleh dibantu menjawab Betul gak sih Strategi yang saya lakukan Beberapa Beberapa Pekan lalu Saya mengajak tentang Bangun ruang gabungan Saya Guru yang Suka keluar dari Zona yang ada Dalam arti Saya tidak langsung ke Yang dibilang abstrak Soal Kelas lima kan Notabene Dikatakan bahwa Itu berat sekali Untuk menuju kelas enam Harus siap dan sebagainya Tetapi Saya masih pakem Mungkin Pada pengalaman saya Sebelum-sebelumnya Sehingga Ketika saya mengajarkan itu Saya bawa anak Membawa Setiap anak membawa Satu Kubus Satu Balok Satu tabung Dari bekas kemasan Apapun Tapi gak boleh yang beli Begitu Kemudian Sebelum mereka Masuk di materi inti Saya minta mereka Membuat menara imajinasi Saya kumpulkan Saya hitung satu dua tiga Dan seterusnya Tiga kelompok Mereka akhirnya menyatukan semua Barang bawaannya Kemudian Dalam hitungan Setengah menit Kalian buat Menara imajinasi kalian Bebas Tapi itu memang Tidak saya arahkan Oke Challenge yang kedua Saya buat Leadernya siapa Berurut ke belakang Bikin kereta api Yang pertama Ambil satu Susun Yang kedua Boleh Ngambil satu Dan boleh menyusun Mengubah Yang ketiga Dan seterusnya Jadi yang terakhir Anti-leadernya Boleh Mengubah semua Menjadi menara Yang kalian Inginkan Seperti itu Nah kemudian Disitu saya Membandingkan Menara tadi Itu Menurut kalian Siapa yang memakan Luasan lahan Yang luas Seperti itu Terus mereka akhirnya Berimajinasi Dengan Ada gedung yang lebar Ada gedung yang tinggi Seperti itu Nah setelah itu Saya minta Anak-anak itu Ngambil satu Dari tiga Tiga jenis Bangun ruang tadi Tapi Dari segitu banyak Hanya ambil Satu dulu Terserah mereka Ada yang kelompok ditabung Ada yang kubus Kemudian dia mengukur Mengukur Tingginya Lebarnya Tapi saya tidak Menyampaikan Karena Di pelajaran kelas sebelumnya Kan udah ada rusuk Dan sebagainya Ya sisi Pojok gitu ya Titik sudut Nah kemudian Mereka ngukur gitu Ngukur Baru nanti akan ketemu Main rumus Nah Tadi yang di buku ini Sempat saya baca Ada Konkret Gambar Abstrak Yang saya pernah dapat Materi Itu Konkret Peralihan Dan Abstrak Ya Saya lihatnya Tadi mirip-mirip gitu Nah Apakah Tadi Ini sudah masuk Di kategori Tadi Kongret Abstrak Gambar dari Ini Bagaimana gitu Kemudian Betul atau Salah sih gitu Tapi intinya Anak-anak senang Karena buat saya Anak senang dulu Baru mereka akan mencintai Masuk dalam dunia senang Baru mereka akan mendapatkan feelnya Mungkin itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk Buah Penanggap dari Pesan-pesuari tadi Yang Masih suami itu Ngapain? Viola 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 Oke Dari Viola dan Bu Ika Sebelumnya Saya mengapresiasi Bu Ika Saya senang banget Kalau ada guru yang bertanya Yang saya lakukan Bener atau enggak ya Pertanyaan seperti itu Buat saya adalah titik Berkembangnya Semua Potensi dan Apa namanya Semua Celah pengembangan itu Ada di situ Ketika kita berusaha Merefleksikan Apakah yang saya lakukan Sudah benar atau enggak Saya yakin Teman-teman yang datang ke sini Semuanya punya pertanyaan itu Dalam hatinya Makanya datang ke sini Terima kasih Tapi Maksudnya Punya Punya keinginan Untuk menambah ilmu Dan bertanya Apakah yang saya lakukan sudah benar Itu menurut saya adalah hal Yang sebetulnya Jarang kita miliki Bukan hanya guru Tapi Saya jarang menemukan itu Di belakangan ini Apakah yang saya lakukan sudah benar atau tidak Jika kita berpikir ulang Dan Mengkritisi diri kita sendiri Mengkritisi setiap tindakan kita Itu adalah celah pengembangan yang sangat marik Jadi terima kasih Bu Sudah memberi contoh Buat teman-teman Guru yang menonton di Facebook juga Selain di ruangan ini Silakan Dan Saya rasa itu pertanyaannya Sebetulnya bisa dijawab oleh ketiganya Jadi saya pengen tahu pendapat ketiganya Tentang Kedua pertanyaan ini juga Silakan Kamu jalan dulu Terima kasih Kedua pertanyaan ini Indikatornya kalian harus bisa ini Ini dan sebagainya Materi ini itu Bisa kalian pakai pada saat ini Gitu Jadi nanti pada saat materi sudah selesai Mereka sudah paham konsep Baru kita review materi Selalu review materi bahwa Ternyata Kira-kira kita bisa pakai materi ini Buat apa? Kayak gitu Misalnya kayak ngomongin Luasnya persegi Panjang kali lebar Coba dipikirkan kira-kira Kapan kamu pakai ini? Ngitung keramik Di kelas ada berapa? Gitu Itu tinggal hitung Sampingnya Sama Ini dikali Sudah ketemu langsung Oh gitu Jadi mereka tahu bahwa Kita mencari luas persegi itu Ya buat seperti itu Terus kalau misalkan Kayak mau nutup Misalkan Mau nutup Gording Atau misalnya Mau nutup meja Mau nutup atap gitu ya Itu tuh Perhitungannya sama seperti itu Gitu Mereka sendiri ngomong Oke bagus kalau kayak gitu Berarti sudah mulai Mengerti bahwa Ini tuh belajar untuk apa Gitu Gak cuman belajar doang loh Gitu Terus Kalau jalan seperti itu Jadi Biar anak pun tertarik Bahwa apa yang dipelajari sama dia itu Berguna bagi kehidupannya dia nanti Sehingga Saya harus bisa nih Terus kalau misalkan Ada ibu Yang tadi Keluar dari Zonanya Sama Sebenarnya kalau jalan Walaupun Sampai sekarang Walaupun sudah kurikulum 2013 Tapi karena kita berpegangan pada kurikulum Tetap harus tahu KD nya apa Terus Pembahasannya apa Jadi kalau jalan tetap bukunya Buku tema 1 sampai dengan tema 9 dibaca Buku gurunya juga dibaca Indikatornya tahu apa Tetapi Kalau jalan sendiri Karena Sebenarnya buku tema itu adalah buku kegiatan ya bu ya Materinya sebenarnya tidak terlalu banyak disitu Sebenarnya kalau untuk buku tema Jadi lebih ke soal Terus anak-anak mengerjakan disitu Jadi sebenarnya ketika buku tema itu ada Gurunya lebih enak sebenarnya Karena sudah ada disitunya Ada buku guru Membantu kita untuk membantu anak mengerjakan sebenarnya Tetapi Jatuhnya jenuh Kenapa sih kita duduk kerjain Duduk kerjain gitu Karena ini pun Karena di matematika menggunakan konkret pictorial Soalnya Jadi jalan selalu menggunakan Ayo kita coba untuk hal konkretnya dulu Misalkan Kayak kemarin kita belajar tentang planet Oke kita planet Di gambar emang ada gambarnya seperti itu Oke sekarang kita tonton dulu Apa sih itu planet Kita nonton bareng Setelah nonton pertama Oke mereka Kita rangkum Oke kita rangkum dulu materinya gitu ya Informasi dari si film itu Terus kita coba yuk kita buat planet-planetnya gitu Rencananya mau pakai bola-bola Kayak dapat juga pakai bola-bola Akhirnya kita bikin dari kardus gitu Mereka gambar sesuai warna yang ada Kayak Warna ini Venus warna apa dan lain sebagainya Dibuat dengan susunannya Sehingga Itu akan mempermudah dia pada saat munculnya Kayak Kan oke kita susun Kita buat ya Panjangnya sesuai dengan jaraknya dia terhadap matahari Kalau dia dekat dengan matahari Maka jaraknya pendeknya apa Panjang si batangnya Untuk menempel si matahari itu lebih pendek Ketika ada soal Planet mana yang lebih dekat dengan matahari Dia sudah tahu Karena dia pun membuat Karena dia membuat Jadi tidak hanya sekedar Dia membaca lalu membayangkan Saya langsung membuat Jadi secara tidak langsung tuh Dia kayak Nerapin Hal secara langsung sama dia Siapa yang paling dekat dan siapa yang paling jauh Planet mana yang paling dekat dan mana planet yang paling jauh Kalau misalkan warna Venus warna apa Dia sendiri yang gambar tuh disitu Jadi dia akan lebih mengerti dibanding Dia harus membaca Karena ada beberapa anak Karena kita jadi guru ya Kita harus tuh Memfasilitasi semua kemampuan anak Dari mulai anak yang visual Jadi tetap Dibahas Tetap Disajikan Iya Praktikan Iya Jadi semuanya Kalau jalan semuanya dibahas Jadi kalau ngomongin buku tema Tema Pak jalan pakai buku tema Tidak Buku tema nggak dipakai Jadi buku tema itu hanya diambil Buku tema itu hanya diambil materinya saja Setelah itu oke kita mulai review materinya Ketika ada soal Oke sekarang buka ya buku temanya Buka buku tema dikerjakan tuh Mereka udah tiap Karena dia sudah punya catatannya sendiri Dia sudah mengerti Sebenernya di bukunya juga udah ada Sebenernya di buku tema itu materinya sudah ada Tapi karena kita sudah bahas materinya duluan Seperti tanpa bahas materi yang ada di buku Tanpa baca yang ada di buku Dia sudah bisa mengerjakan soalnya Kayak gitu sih kalau jalan sampai sekarang Jadi kalau ngomongin Harus tidak Harus Karena pasti nanti ulangan Pasti ikut itu Ulangan masih soalnya itu Gampin enggak Tapi tetap Kalau jalan lebih mencari bagaimana caranya Yang paling bagus Jika itu efektif Yang penting Tujuannya sama Walaupun prosesnya Kalau jelasnya seperti itu Terima kasih Silahkan Soal tujuan Saya agak sedikit berbeda ya Ada kala-kalanya kita kasih tau Ini tujuannya ini Tapi kan kadang-kadang matematika aplikasinya ada yang praktis Ada juga yang enggak Misalnya kemampuan berpikir sistematis Atau kemampuan bernalar Itu kan enggak langsung praktis gitu ya Maksudnya enggak langsung Oh iya dipakai buat gitu Kembali duit gitu Itu yang praktis ya Tapi kemampuan berpikir sistematis kan Dipakainya Jadi Ada yang kadang-kadang saya kasih tau tujuannya Ada juga yang saya bikin Bikin aja aktivitas Yang bikin mereka penasaran Kayak main game juga kadang-kadang kan Ada yang bilang Apa ya Yang isi waktu aja gitu kan Main game Tapi main penasaran ya Kadang-kadang Opsi lain adalah itu Kasih kegiatan yang bikin penasaran Enggak pengen berhenti Masa Apa Kang Jalal itu juga ceritanya gitu Siswa-siswanya Katanya mau berhenti dia Terus Kalau soal perbingkai kurikulum Saya juga mengerti Karena pada dasarnya saya Guru Dulu Sekarang mengajar jadi dosen Tapi pernah jadi guru juga Jadi saya Kebayang Tapi ketika kami Merancang Pelatihannya genas sasaka itu Kami Mencoba Merancang sesuatu yang lintas kurikulum Artinya kurikulum apapun bisa digunakan Topik apapun bisa Dipakai Misalnya Kami tuh fokus Oh Proses belajar matematika apapun Harus ada pembacaan masalahnya Harus ada komunikasi gagasan matematisnya Harus ada penalarannya Kami kan mencari NCTM itu Terus itu harus ada Apa namanya Koneksinya Hubungan antara gagasan Atau antar konsep gitu Representasinya harus beragam Nah itu lintas topik Lintas Kurikulum Gak ngaruh di kurikulum apapun Terus kedua Kami Misalnya kami di genas sasaka Sayangnya sih Kami tidak mengajarkan algebraic thinking Padahal harusnya ada Tapi itu lebih karena waktu Kami rencananya mau bikin versi bonus Tapi kami ada probabilitas dan statistika Kalau kami ngikutin kurikulum SD Probabilitas itu gak masuk Kalau kita ngikutin Tapi Kami mengacu pada Ada hasil studi tentang pendidikan matematika Atau hasil studi tentang ilmu matematika itu sendiri Dan itu ternyata salah satu strand yang sangat penting Diajarkan sejak TK mau berSD misalnya Jadi Kami Bilangan, geometri, pengukuran Namanya Probabilitas dan statistika Dan terakhir kami Ada sisi asesmen Pertama itu prinsip-prinsip dasar Itu tuh berdasar Ya Kilmuannya itu sendiri Kilmuannya apa Kilmuwan matematika dan pendidikan matematika Yang menurut kami lintas kurikulum Ataupun juga sebenarnya bisa ditarapkan lintas topik Nah Yang juga menarik adalah Kalau kita mengacu pada kurikulum Kurikulum itu kan terganti-ganti Gitu kan Nah Tau sendiri lah ya KD itu Sejak Gak tau Pura-pura Sejak 2013 aja udah ganti 3 kali gitu 2013 2016 2018 Gitu Nah Kan galau Kalo gitu kan Kalo kita hanya mengacu pada KD Makanya oleh sebab itu Ya Mengacunya pada ilmunya Kalo pada ilmunya Gak ngaruh gitu Apapun kurikulumnya Apapun KD-nya dan sebagainya Gitu Itu deh Dari saya Dari ini Jadi dari matematika gitu ya Maksudnya bukan cuma belajar Soal tujuan saya juga jadi ingat seorang profesor yang berbeda Di Twitter pernah diserbu banyak banget Terus waktu mempertanyakan soal Ngapain sih harus Beceromawi Iya Ingat ya Ngapain sih Ngapain sih Eh bukan walaupun Bukan ya Internal banget ya Coba Jadi gini Bapak ini diceritakan Suatu hari di tahun 2011 2009 Saya lupa udah lama banget ya Pokoknya Lebih dari Lebih dari 5 tahun yang lalu gitu ya Seorang Profesor Dulu kan Dulu ada Di Twitter tuh ada serial namanya Tweet Edu Setiap Selasan Saya sering jadi moderatornya Online disitu gitu ya Nah Salah satu pembahasannya adalah soal matematika Kemudian ada seorang profesor nih matematika yang mempertanyakan Kenapa kita harus belajar satu bab sendiri loh Tentang akaromawi Gitu Tujuannya apa sebenernya Nah saya juga jadi pengen nanya nih sama matematikawan Udah tau jadi tujuan belajarkan akaromawi ya baru sampai Satu bab sendiri waktu SD itu tujuannya apa Masih nggak Dulu Udah nggak Udah nggak Kalo buat saya sih penting ya buat belajar Baca gang Jeluh rumah Gak perlu kalisah tebal Iya jadi kalo menurut saya sih Sebenernya mungkin motivasi awalnya baik ya Udah Kalo saya Positif Positive thinking dulu loh Karena mungkin Sebenarnya memperkenalkan sistem bilangan yang lain itu baik untuk kita bisa paham bahwa matematika itu gak turun dari langit Matematika itu adalah produk kebudayaan juga gitu Bahwa kita tuh bisa punya sistem bilangan yang sangat efisien gitu ya Seperti yang kita miliki sekarang itu proses produk kebudayaan yang cukup panjang gitu Nah tapi mungkin itu tidak tersampaikan di kelas Lalu yang fokusnya hanya, pokoknya kalau X ini dikurangin satu dari X jadi sembilan gitu Hanya fokus di hal seperti itu dan satu bab sehingga konteks bahwa itu membawa kita ke pemahaman bahwa matematika itu gak turun dari langit itu hilang gitu Mungkin itu sih sebenarnya, kalau positif tidak Kalau kepikiran Kalau satu kebabnya, coba misalnya jumlahin ratusan misalnya 257 tanpa 132 pakai bilangan Romawi Nah itu kan akan kelihatan bahwa bilangan Romawi itu sistem yang tidak efisien Oleh karena itu kita tinggalkan gitu Jadi kita menghargai sistem yang kita gunakan sekarang Oh berarti dia harusnya ada di pelajaran sejarah Mungkin maksudnya sebenarnya menambahkan konteks sebenarnya ke dalam materi yang ingin disampaikan gitu Supaya ada konteks bahwa itu baik menurut saya Karena dari itu kan bilangan itu kan objek abstrak matematika yang pertama kali kita temui dalam hidup kita gitu kan Awal kan kita ketemunya langsung diajarnya, oh ini satu, ini dua gitu ya Untuk bisa kemudian punya mindset bahwa matematika itu gak turun dari langit, gak take it for granted Ya kita perlu punya mindset bahwa eh ini tuh produk kebudayaan, ada evolusinya gitu Nah cerita-cerita itu sebenarnya bisa jadi konteks yang baik gitu Cuma kalau satu bahwa mungkin kebanyakan juga Atau bahkan mungkin lebih baik kalau sistem bilangan lebih dari satu gitu Ngomongin sistem bilangan Maya juga, sistem bilangan lain juga gitu Supaya bisa tahu kekurangan sistem bilangan ini kemudian diperbaiki oleh sistem bilangan yang lain Kemudian pada akhirnya kita end up dengan Hindia Arab yang kita miliki sekarang gitu Jadi itu menurut saya bisa jadi konteks baik Cuma mungkin tidak tersampaikan gitu dengan baik gitu Oh ya Saya sepakat dengan Mbak Putih sih sebenarnya Karena buat saya kadang-kadang ngomongin kenapa belajar ini itu diterjemahkan sebagai ini gunanya buat apa sih di kehidupan sehari-hari Ini pertanyaan yang beda-beda tipis tapi seringkali diputar-putar gitu Menurut saya pertanyaan kenapa belajar ini masih masuk akal Tapi pertanyaan buat apa ini gunanya di kehidupan sehari-hari buat saya merusak sih Karena fungsinya matematika itu sebagian besar bukan untuk Maksud saya kalau kita mau cari contoh kehidupan sehari-hari itu akan terlalu memaksa gitu Karena emang kita gak pernah gitu kita perlu jujur Matematika itu perlu jujur bahwa kita gak akan kalau emang gak dibutuhin Kita gak akan pernah menggunakan matematika Kalau kecuali misalnya kita kerjanya jadi engineer gitu yang emang di kantor ngitung-ngitung gitu ya itu udah jelas Misalnya Mbak Anyi lagi bikin alat ukur psikologi tertentu yang harus diuji dan lain sebagainya Itu kan pasti harus menggunakan matematika sehari-hari Tapi bukan dalam konteks misalnya seringkan kita paksakan untuk misalnya ngitung duit, ngitung jam gitu Kan itu hal-hal yang kenapa perlu belajar SMA kalau pengen belajar kayak gitu kan Kalau memang manfaatnya hanya sekedar itu kenapa kita gak berhenti di kelas 3-4-5 SD aja gitu Tapi kan faktanya kita ngajari matematika sampai SMA kan Berarti harusnya memang fungsi matematika lebih dari itu dong Lebih dari sekedar dipakai dalam kehidupan sehari-hari Makanya tadi kata-kata gocinya memang abstraksi itu kemungkinan matematika kan Bahwa kita dunia ini kita modelkan ke sesuatu yang abstrak yang tadi bisa jadi utang negara bisa jadi apapun itu lalu bisa dikembalikan lagi gitu Itulah makanya kita bisa matematika itu universal tuh karena itu gitu Jadi menurut saya kalau pertanyaannya kenapa belajar ini menurut saya masih masuk akal Kenapa belajar ini? Karena misalnya kita perlu bisa belajar berpikir sistematis Kenapa belajar ini? Karena kita perlu tahu ketika kita misalnya ya misalnya sederhana tadi Misalnya kalau punya duit gimana cara ngitungnya gitu Itu kan yang sederhana mungkin anak SDI ya tapi kalau ke depannya mungkin kenapa belajarnya memang akan lebih abstrak As the material jadi lebih abstrak kenapanya juga akan jadi lebih abstrak gitu Tapi jangan dikembalikan ke apa gunanya ini untuk kehidupan sehari-hari gitu Karena apa gunanya ini untuk kehidupan sehari-hari bisa jadi terlalu dipaksakan buat anak-anak gitu Apa gunanya belajar bersamaan kuadra? Untuk ngitung bola gitu? Apa ada orang yang lempar bola basket pakai dihitung dulu? Ada sih kalau fisikawan Iya betul exactly Kalau tadi yang saya bilang kalau engineer, kalau sport scientist mungkin ya akan pakai itu Tapi kalau basketball player kan nggak pakai dong Tapi sense-nya dia pakai Sense-nya dia pakai exactly Tapi ya itu yang tadi saya bilang bahwa Fokusnya bukan di gimana cara pakai kehidupan sehari-hari Tapi cara berfikirnya, proses berfikirnya Itu yang lebih penting gitu Yang perlu ditekankan itu sebenernya Berlantikan gue deh Oh iya Saya sebenernya kalau ngomongin kurikulum Agak-agak Tadi saya kalimat yang saya highlight banget dari Mbak Buti Itu saya sepakat sekali bahwa seharusnya kita tidak berpegang ke kurikulum Tapi kita berpegang ke ilmuannya gitu Karena ilmu matematika itu kan Saya selalu analogikan kayak bangun rumah Dia tidak seperti Ya dia bangun rumah ke atas gitu Misalnya kalau saya kontraskan dengan kesenian gitu ya Kesenian itu esensinya eksplorasi ke samping gitu ya Cobain kalau misalnya biasanya A Ya udah kita coba yang bukan A gitu ya Matematika juga sih Iya matematika ya Tapi bangunannya itu solid ke atas gitu Kebenaran yang satu itu didasarnya oleh kebenaran yang lain gitu kan Walaupun ya ya kita bangun ke samping juga Tapi itu kebenarannya itu bertumpuk-tumpuk gitu ya Dan Ya ketika kurikulum berubah-berubah itu kan sebenernya gak mungkin Tiba-tiba bikin matematika yang Baru lagi gitu kan Dengan konstruksi yang dari nol lagi gitu kan Kan gak mungkin juga Kita kan pasti akan ada di konstruksi sama Itu maksud saya Kenapa kita perlu berkegang ke konstruksi bangunan matematikanya Bukan ke kurikulumnya gitu Dan Justru nih panggilan juga mungkin buat Genastastaka untuk Tentangan Untuk Bikin Menurut saya sih Bikin Mungkin bukan panggilan ya Mungkin kolaborasi Atau Atau apa gitu ya Untuk bisa bikin textbook yang lebih baik gitu Karena menurut saya itu Mampu Siap membantu Karena menurut saya itu Saya sih Mengajak semakin banyak orang terlibat untuk mengajak Karena saya rasa itu harusnya yang akan bisa scalable itu Ya salah satunya Cita-citanya iya sih Karena Langsung Bisa apalagi kalau bisa di lobby ke pemerintah Jadi Jadi buku nasional Pegangan guru semuanya Kelar gitu Kami udah melakukan pembataan topik bilangan ya Kami udah melakukan pembataan Kalau soal itu sih pengen-pengen ya Tapi tenaga Masih terbatas Jadi kalau semakin banyak yang ingin terlibat Ingin suka nulis Ingin menulis-menulis buku bersama kami Kami sendiri udah melakukan pembataan misalnya Untuk topik bilangan SD Sebenernya di bawahnya itu ada sekitar 70-an subtopik Jadi Kalaupun kami mau bikin itu Kerja serius banget itu Itu baru bilangan doang Bilangan SD Tapi Apa namanya Menarik sih Kami sih Salah satu yang kami concern itu Tersedianya resources yang Bisa dibaca oleh guru Readable gitu ya Mudah dibaca Bisa dimengerti Jadi contoh Karena memang Kalau kita lihat banyak guru-guru kreatif matematika ya Dan macam-macam Referensi-referensi yang Tentang pendidikan matematika itu sebagian besar berbahasa Inggris Coba ke Gramedia Cari buku pendidikan matematika Bukan buku teks ya Buku tentang pengajaran Atau misalnya bagaimana mengajar matematika atau metode Mungkin ada Tapi jumlahnya pasti sedikit sekali Nah itu makanya kami Salah satu yang kami lakukan adalah Membantu Apa Mencoba bagaimana cara teman-teman guru ini lebih terakses Bahkan sesederhana menerjemahkan video Jadi kami ada satu guru namanya Edi Wu Yang menurut kami keren banget Ya Saya Di grup tuh Tolong dong cariin penerjemah Akhirnya ada teman cariin penerjemah Dibikinin Dibikinin subtitlenya Kami share ke grup-grup guru Apa namanya Salah satu prosesnya kayak gitu Memang Menjadikan resources Accessible Oke Terima kasih Oh iya Tambahin pertanyaan juga untuk Pak Badi Tadi saya sempat Menyikup bawa buku seperti ini sebenarnya kan baru pertama kali nih Jadi Dan Kita anggap aja gitu ya Apa namanya Semoga akan ada lagi buku sendiri disini Tapi kalau misalnya Kalau Pak Bari nih dari pengalamannya Dengan berbagai macam buku matematika gitu ya Ada gak sih buku yang dianjurkan Gak apa-apa deh buku bahasa Inggris Nanti kan kita tinggal minta putih carikan penerjemah gitu ya Langsung aja balik penerjemah Ada lah sih buku yang Tadi kan saya sempat sebut nama Dengan MacColor gitu Saya sendiri belum baca bukunya Karena gak dapet bukunya disini gitu ya Tapi waktu itu sempat melihat beberapa review soal buku itu Sempat dengar juga dia bercerita soal buku itu gitu kan Saya bawa Wih Ya ada apa bukunya Wah Pas wajib Adakah contoh buku Oh my goodness Tebel-tebel ya Adakah contoh-contoh buku yang Yang kira-kira bisa jadi Jadi apa ya Jadi buku yang akan menghibur juga Bagi guru-guru matematika Karena memberi harapan Memberi asa gitu bahwa Oh ini ternyata matematika tuh Bisa loh dipermudar jauh ke bawah Bukan dipermudar ya Tapi dibuat orang tuh Lebih Lebih Bisa mengakses Pake teori Vygotsky itu ya Lebih mudah gitu mencapainya gitu ya Vygotsky Nah Jadi terdengar rumit ya bu Biar keren-kerennya video Sesuai dengan citra yang mau ditampilkan Nah Apa namanya Kira-kira Buku apa nih Dari yang paling mudah dan kenapa nih Gitu kira-kira Silahkan Kalau Kalau menurut saya Buku Sebenarnya saya punya cukup banyak Saya hobi banget koleksi buku mempelai matematik Karena buat saya Bagaimana sebuah masyarakat Punya kebudayaan matematika yang kuat Buktinya adalah ini Ada banyak sekali penulis-penulis Seperti Kita mesti Dalam tanda putih Replikasi nih Buku-buku seperti ini Yang bisa melihatnya bukan hanya Kalau Saya melihat buku Grenastastaka ini In a way sangat inspiratif Karena bahasanya cerita Tapi cukup instructional Jadi Betul Betul Instructional banget Karena memang sasarannya buat guru Jadi Betul Jadi walaupun Bentuknya cerita Kalau kita sebagai guru Ya Itu baca itu udah bisa langsung ikutin Sebenarnya Kalau orang awam gak tau Kalau baca udah bisa langsung ikutin Saya bisa langsung contoh tuh si Bu Mira Pak Ahmad Siapapun Saya bisa ikutin tuh Dialognya dengan anak-anak Nah Ada banyak jenis buku lain juga Yang lebih bisa menceritakan matematika Dan memberi konteks terhadap matematika Karena itu yang tadi saya bilang susah kan Karena matematika itu semakin tinggi Apalagi di level SMA ya Untuk grau, turunan gitu Itu tinggi sekali Sulit untuk memberikan konteks Nah menurut saya Buku-buku seperti ini adalah buku-buku yang perlu kita miliki Yang pertama ini misalnya Saya baca ini Ini makers of mathematics Ini ceritanya tentang Ini yang membuat saya Sadar bahwa matematika itu yang buat manusia gitu Jadi Dengan segala cerita hidupnya Dan dengan segala Kesalahan dan kekurangannya gitu Jadi Membuat kita sadar bahwa matematika gak turun dari langit lagi lagi Karena kan banyak orang terjebak disitu ya Bahwa ini kayak Ini apa sih ini gitu Benaranya absolutis Tiba-tiba harus dihafalin aja gitu Rungisnya gitu kan Padahal kan ada prosesnya Dan ini terus membantu saya Lalu ada buku-buku seperti ini nih The Calculus Story Ini buku Calculus itu kan momok ya Banget gitu Buat banyak orang gitu ya Tapi Orang ini bisa kasih Lagi-lagi konteks Terhadap Calculus yang dia belajar Yang tadinya cuma hitung-hitungan Dia bisa kasih story Bagaimana Newton dan Leibniz mengembangkan Calculus Buat apa pada awalnya Dan seterusnya Dan seterusnya Mungkin tidak bisa langsung jadi Apa ya bagian Tidak cukup instruktif untuk menjadi bagian Dari proses pengajaran Tapi jelas ini bisa jadi salah satu bahan pengayaan gitu Cerita-cerita ini gitu Ataupun yang seperti ini Misalnya Ini cukup filosofis sebenarnya Ini untuk orang-orang yang kayak Aduh Gue gak mau kenal matematika Sebagai hitung-hitungan Kalo ini masih banyak nih Hitung-hitungannya kan Kalo ini tuh udah Gue cuma pengen dengar matematika Sebagai sebuah konsep Yang tadi Gimana cara bisa berpikir Secara runut Buku-buku seperti ini juga Diperlukan gitu Mathematical Universe Dan ini Unik ya Oh ini yang baik kasih ya Cedric Tilan ini Penerima Field Medal Tahun 2006 Kalo gak salah Ya dia orang Orang Prancis Mungkin ini buat Saya rasa ini yang paling unik Buat anak-anak universitas ya Kalo yang ini mungkin Anak-anak SD masih bisa SD SMP Cerita-ceritanya seru-seru sih Jadi ini bertingkat gitu Tapi poin saya adalah Bukunya banyak banget kalo bahasa Inggris Salah satu yang sekarang Saya lagi order Belum nyampe Itu bukunya Stephen Stroges Stephen Stroges itu Profesor Matematika Di Cornell Dia suka banget nulis Buku-buku matematika populer Dan itu menurut saya uniknya Karena Buku-buku populer ini Datang justru bukan dari Kalangan penting matematika kalo Jual Pergi Tapi justru dari Profesional mathematician Jadi Para matematikawan Yang hidupnya di kampus-kampus Kerjanya ngerjain Bikin-bikin rumus-rumus Terema-terema gitu Itu yang sebenernya saya rindukan Kapan profesor-profesor matematika Di Indonesia juga Memulis buku-buku seperti ini Gitu Ya dan kalo gak ada Yaudah kita-kita aja Yang bikin gitu Tapi maksudnya Kalo Kalo Profesor-profesornya Kan sebenernya punya Punya resources paling lengkap Dan paling banyak gitu Tapi Mereka belum Sedikit lah Mungkin ya Profesor-profesor yang Bahani sebutkan tadi itu ya Mungkin sudah Memulai menuliskan Buku-buku matematika populer kan Tapi tidak semua Profesor-profesor matematika Mungkin gak ada insetifnya juga Saya gak tau sih Tapi Ini udah jadi culture aja gitu Untuk Untuk mengkomunikasikan Apa yang saya pelajari Saya kembalikan ke publik Sebagai bentuk Pertanggung jawaban saya Sebenernya gitu Dan kalo Ngomongin buku Matematika populer Gak ada abis ya sih Maksudnya ada banyak banget Dan terus 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 Cuma Ya itu Kita Saya rasa Itu salah satu kenapa saya rasa Ini segar sekali Karena saya belum pernah Baca buku populer matematika Berbahasa Indonesia Sebelumnya Mungkin Ya Kebanyakan Kritik-kritik terhadap pendidikan Oke gitu Tapi yang terkait dengan matematika juga Tapi ini kan sangat Sangat terat langsung Ke jantungnya matematika Di tingkat dasar Jadi Langsung materi-materinya dibahas satu persatu gitu Hal-hal yang sangat mendasar Dan bahkan Kalo dibaca anak SMA Oh iya Saya belum pernah tau juga kalo Rumusnya luas segitiga itu Dari persegi pencapanan kotong dua gitu Banyak juga yang mungkin belum tau itu gitu Jadi kayak Ya itu hal-hal seperti itu yang perlu kita perbanyak Jadi menurut saya Ya tadi panggilan buat Kira-kira saya Kata pak anak-anak Lalu banyak tutup kan nih Untuk bekerja sama Dengan lebih banyak orang Berkolaborasi dengan lebih banyak orang Dengan lebih banyak pihak Supaya kita Kalo gak usah nungguin profesor-profesor Mungkin ya Kita bikin sendiri aja gitu Silahkan kasih Untuk mulai Lempar-leparan ya Saya rasa sebenernya gak perlu dengan banyak orang sih Cukup satu Pak Nadiem Cella Nadiem Makarim Sama Mendyk Kita aja kerjasamanya satu Oh Saya Indonesia Kerjasamanya gak perlu dengan banyak pihak Dengan satu ini Tapi buat semua sih Indonesia Cella Oke Maksud pusing Mbak Putih Maksud pusing Mbak Putih Maksud pusing Mbak Putih Maksud pusing Ini acara ini ditonton langsung oleh Pak Najib Mbak Ali Oke Silahkan para peserta diskusi Karena ini bukan hanya penonton gitu ya Tapi peserta Silahkan kalo ada yang mau Berbagi juga Tadi saya dapet titipan dari Mbak Cori Biasanya sih kalo kayak gini Kita pasti minta Yudis buat tanya Karena Mohon maaf nih Yudis ya Ini kan bukunya ditulis nih Buat guru SD Ceritanya gitu ya Kamu kan Ini kan dengan Lintas kurikulum Kurikulum apapun gitu ya Boleh dong cerita pengalamannya Yudis Belajar matematika tanpa kurikulum Silahkan Yudis ini kebetulan Siswa yang gak pernah sekolah Tapi sekarang tiba-tiba kuliah Silahkan Terus Sekarang tiba-tiba Lalu kuliah Tanpa Tanpa Mulai nyaman Mulai nyaman katanya Mulai nyaman Oh no Silahkan Tidak 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 Veteran Tidak Tidak SMA itu baru mulai masuk yang matematika tertulis dan itu pun sebenernya sebenernya waktu jawa-awa nggak suka sih matematika karena capek kan sebenernya ngitung apalagi pakai tujian gitu, tapi ketika orang malah masuk SMP sama SMA itu sempat menemukan video-video Youtube terutama Triblu One Ground matematika dengan menarik dan itu kayak yang menunjukkan kayak oh matematika sebenernya menarik dan apalagi makin gede kan makin banyak kolerasi antara matematika dan bagaimana matematika itu mengeksplain dunia gitu lah jadi karena punya kata-kataan itu juga jadi kayak matematika menjadi lebih menarik sebenernya ketika dia dulas dari dunia nyata misalkan kayak mendeskripsikan Turbule dan ada satu pertanyaan kayak oh ada pertanyaan dengan matematika gitu dan itu menarik banget kayak aku lihat ada aplikasinya tapi juga matematika sebagai alat kayak nonton apa baca tentang World Olympics yang untuk anak-anak SMA terus habis itu berusaha ngerjain sendiri terus kayak selama tiga hari aku tuh aku cuma ngerjain salah satu soalnya dan itu memang ngerjain satu doang nggak bisa gitu dan akhirnya nyari tutorialnya di internet karena pasti banyak tutorialnya dan kayak itu eye opening sekali bagaimana tetap harus ada sudut pandang yang dilayar dan itu membuka kayak kunci-kunci di kepala gimana oh ternyata bisa melihat sudut pandangnya apa pantematika bukan cuma dari sudut pandang biasa tapi ada banyak sudut pandang lagi gitu gitu sih Tantani Tantan Tani agak panik ya nggak maksudnya lebih memilih panggil Tante daripada Bunda oke ibu dan bapak kalau ini ibu dan bapak nih setelah oh mau tanya? oh boleh boleh silahkan ya selamat malam saya Riri dari Sanggar Pendidikan Alternatif secara Cerdas yang mau saya tanyakan tuh ini kan bukunya tentang menjelaskan secara lebih konteksual untuk pelajaran-pelajaran SD gitu berdasarkan apa yang ada di kulit bumi SD berarti kan ya nah cuma yang saya lakukan di Sanggar Pendidikan Alternatif ini saya berusaha membedah kurikulum SD yang kira-kira nggak kepake gitu di kehidupan mereka sehari-hari karena background mereka ini kan anak-anak para guru ngupas bawang terus juga mereka ada yang ngamen ada yang ngarak ondel-ondel sehingga yang kayak materi kayak mungkin pecahan atau bangun-bangun itu jadi nggak kepake di kehidupan mereka sehari-hari kan gitu jadi pengen saya tau tuh sebenernya apa sih tujuan kurikulum matematika tuh dibikin urutannya seperti itu gitu kenapa ya apakah ada alasan dari apa namanya kenapa sih kurikulum matematika SD itu dibikin urutannya ya seperti itu gitu terus udah gitu juga dari tadi kan juga bahas ada matematika juga gunanya untuk berpikir sistematis gitu tapi apakah matematika hanya satu-satunya cara untuk berurutnya sistematis gitu oke itu sih makasih makasih nah karena yang nyambung ke kurikulum walaupun ini pertanyaan sebenernya mungkin cocoknya di tanyaan aku skorbook ya usaha kurikul kan kan sih ini benda kuku soalnya tapi nanti mungkin si yang bisa jawab seperti ditodong oleh Pak Bari tapi saya jadi pengen tanya dulu nih setahu saya dulu pelajaran matematika itu makanya tadi saya mau sebutnya bapak ibu dulu pelajaran matematika gak disebut matematika ya? dulu dibuangnya pelajaran aljabar, berhitung gitu ya mungkin boleh dong berbagi buat ibu dan bapak yang mengalami matematika dengan judul yang berbeda anda-anda tahulah siapa yang saya maksudnya diantara anda bertiga mungkin ada yang bisa menjawab bapak yang pakai jaket, ibu pakai kacamata dan spesifik banget maaf deh saya pengen tahu nih apa namanya ini berkaitan dengan soal termasuk perubahan nama dan lain-lain iya dulu kita ngalamin berhitung aljabar mungkin saya gak pernah masuk mungkin apa namanya dulu pelajarannya sekompleks sekarang atau dulu gimana sih waktu aljabar saya jadi penasaran dengan dulu gitu salah satu mata pelajar yang paling paling gak saya ingat matematika baiklah kenapa tuh gak diingat? sampe sekarang gak bisa mengingatkan matematika yang mana oh matematika kenapa? gak diingat matematika yang mana ya kalau SD udah pasti udah hilang ingatan mas ya masih aljabar ya? ada aljabar di SMP oh matapelajarannya bukan aljabar kemana ya? bukan aljabar bukan matapelajar dulu kayaknya pernah ada satu masa dimana disebutnya sebuah pelajaran ada yang terpisah-pisah sih temennya tahu temennya tahu ada memang pelajaran mukur ada pelajaran ada pelajaran dia dia hanya bagian saja hanya apa? bagian iya kalau kayak sekarang jadi kayak rumpun aja rumpun dari satu yang di material juga sebenarnya iya kalau saya sih sebenarnya matematika itu justru gini ya? gini kayak keren harus begini dong hahaha gak kalau matematika ketika saya belajar dari sampah itu aneh memang tapi enggak sih enggak ya mudah-mudahan itu sangat normal itu sangat normal benar dan itu yang itu yang menjadi bekal saya ketika saya eh menemani anak-anak membangun sebuah model penelitikan yang sangat anak-anak hal yang pertama itu saya pelajari dari matematika adalah dalam buku kecil yang luar biasa ini ada istilah penalaran dan pembuktian dua hal yang saya kutak-kutik terus dan memang saya pakai bagaimana menghidupkan daya nalar anak-anak salah satu yang kami pakai adalah musik dan kebetulan di depan itu ada juga contoh salah satu musik saya tidak menjelaskan bagaimana hubungannya musik dan lain sebagainya tetapi saya kemudian menemukan dengan pemahaman penalaran itu yang paling gampang untuk di di abstraksikan itu ada pada musik saya tidak bisa mengajar matematika dengan angka dan lain sebagainya tetapi dengan musik relatif anak-anak mudah paham kalau saya bercerita begitu apa maksudnya nalar itu dengan contoh musik sangat lebih gampang yang kedua sebenarnya saya juga tidak pakai istilah matematis tetapi dalam kehidupan sehari-hari buat saya selalu menekankan mungkin kebetulan di sini ada Nisa Nisa ini mungkin salah satu kulpan siapapun boleh menipu dan berbohong di sanggara-ngara tetapi ayo siapa bisa mengalahkan nalar saya kalau sampean bisa mengalahkan nalar saya saya akan berespek kepada anda jadi saya akan menghormati kebohongan tapi jangan sekali-sekali kamu bisa melakukan kebohongan tanpa kamu bisa menggunakan kebohongan karena pasti akan ketahuan dan kebetulan yang gak tahu saya cara belajarnya bagaimana tetapi karena kebiasaan mungkin ya dari nalar seperti itu itu saya menemukan pola yang memudahkan saya tahu anak itu berbohong bener atau enggak anak itu menipu atau bohong itu relatif mudah ya itu membuat membuat saya tadi kalau bernilang ya saya jawab ya ya itu gunanya saya tidak belajar rumus matematika tetapi saya belajar memahami prinsip matematika itu satu soal penaraan yang kedua juga soal pembuktian dua hal yang memang tidak lebih berhubungan jadi ini yang menarik buat saya buku ini luar biasa ya saya tadi di belakang sambil menengarkan separuh sudah saya baca dan menarik contoh-contoh guru dan lain sebagainya itu sangat dan saya sangat mengharapkan teman-teman yang di pendidikan alternatif menjelaskan apapun sebenarnya harusnya bisa se-senaratif sedeskriptif ini orang matematika saja bisa dibahasakan sedemikian enak dan mudah apalagi kalau yang lain-lainnya harusnya lebih lebih bisa itu saja sih dari saya terimakasih 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 silahkan ditanggapi beriklur ya ketiga oh beriklur mungkin ceritanya Yudish juga bisa terimakasih ya kalau saya ini alirannya itu ya saya ini saya ini kan di jaringan pendidikan alternatif ya Anji tahu job ini saya suka apa diejek-ejek ini sama Mbak Anji sama ini agenskuling katanya soalnya saya itu terjunya bener-bener di sekolah yang sistemnya cenderung terstruktur dan apa namanya kurikulumnya jelas gitu ya sedangkan teman-teman yang lain kan macam-macam ya ada yang ya di sanggar ada yang apa yang belajarnya ya apa aja gitu ya termasuk Mas Bari nih di sekolahnya apa namanya saya sendiri sih tidak menganggap mana yang benar atau mana yang salah gitu karena setiap setiap sekolah punya konteksnya masing-masing setiap lingkungan belajar punya konteksnya masing-masing yang paling pas jadi kalau misalnya tadi di sanggar misalnya hanya memilih mengajarkan hal-hal yang kira-kira lebih praktis atau aplikatif gitu menurut saya sih gak masalah karena mungkin ada ideologi tentu atau sudut pandang tertentu yang memang jadi kenapa mengambil pilihan kayak gitu pasti ada alasannya nah kalau kenapa kurikulum sekolah diciptakan sedemikian rupa ya mau gimana ya sekolah kan memang ada strukturnya ada sistemnya ya kan memang mereka siswa dipecah-pecah berdasarkan usia dan sebagainya nah kenapa perbagian misalnya biasanya kalau anak SD gitu ya kalau dibilangan biasanya mulai dengan bilangan bilangan asli dulu lebih karena itu paling nyata gitu satu dua tiga nyata gitu baru mereka mulai dengan bilangan-bilangan lain ini perdebatannya juga kadang-kadang lintas misalnya gini di Indonesia siswa SD udah boleh dikenalkan sama bilangan negatif ada negara lain yang mengenalkan bilangan negatif pas SMP karena itu menurut mereka abstrak banget gitu karena kan gak mudah dibayangkan tapi ada juga yang nah ini keputusan-keputusan yang tentu setiap konteks beda saya ngambil keputusannya misalnya kayak pecahan ada cerita menarik dari bukunya Butat Manurung jadi Butat Manurung tuh ketika mengajar enggak yang enggak 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 adj-adj ada cerita ketika dia mengajar di mengajar anak rimba terus ditanya belajar pecahan ini satu dari dua Terus satu per dua Enggak ini dua Misalnya ada satu ya Terus dibagi dua gitu ya Dia bilang Ini masing-masing setengah nih Satu per dua gitu Katanya enggak Ini dua Tapi lebih kecil Kata anaknya gitu Jadi memang di dalam konteksnya dia Itu gak masuk akal setengah Tapi mungkin dalam Satu tapi lebih kecil Iya satu tapi lebih kecil Benar menarik ya Dan waktu saya baca buku sekolah ribayang itu Saya tuh ketawa juga sih Benar juga yang alatnya gitu Benar juga logikanya Dan saya tahu di beberapa budaya Memang kadang-kadang Konsep bilangannya itu berbeda Ada yang Ada budaya yang misalnya Bilangannya cuma satu dua tiga Terus banyak Lebih dari itu udah gak masuk akal gitu Ini tadi yang menarik menurut Bali Bahwa matematika itu memang Gak datang dari langit Ada sejarahnya Misalnya dulu gak ada Bilangan nol Baru pulang Iya gitu misalnya Dulu gak punya bayangan Bilangan negatif Nah kurikulum sih biasanya Berdasarkan kan matematika berkembang Dari zaman ke zaman Dari masa ke masa Biasanya memang ada Pemetaannya gitu loh Topik-topik aja Kayak apa ya Big picture-nya seperti ini Matematika tuh yang punya kayak gini Yang berhubungan ini Itu ada saling hubungannya Terus kalau dari pendidikan matematika sendiri Biasanya kalau SD itu Biasanya Sebenarnya apa yang dipelajari Hal-hal yang mudah Untuk di kompetnya Baru nanti makin lama Makin abstrak Jadi biasanya cenderung Pembagiannya ya berdasarkan Perkembangan anak sih Kemampuan mengabstraksi Anak-anak pada dasarnya matematika Pada akhirnya mengajarkan Kemampuan untuk melakukan abstraksi Tapi untuk sampai ke sana Sebenarnya udah banyak Proses-prosesnya Biasanya studinya banyak sih Macem-macem Dan menariknya Tiap kurikulum Itu kadang-kadang Agak sedikit berbeda Misalnya Ada satu kurikulum Yang dikembangkan oleh Climate University Di Inggris CIM Center for Innovation In Mathematics Teaching Itu menarik banget Kelas bawahnya Kalau gak salah Bilangannya sampai 5 Tapi mereka udah kenal Negatif misalnya Atau sampai 3 dulu aja 1, 2, 3 Tapi udah kenal Meter 1, minus 2 Ya kan 3 gitu Terus udah kenal Apa namanya Probabilitas Tapi cuma sampai 3 Terus nanti mereka Bilangannya lebih besar Lebih besar lagi Nanti ada kurikulum Yang beda lagi sih Modalnya Jadi itu Pilihan-pilihan Pilihan-pilihan Di komunitas Atau di institusi masing-masing Ini berurang saya Terima kasih Putih Nanti Kanjala akan Menambahkan juga Saya tapi Pengen pindah dulu Ke Pak Rali Soal Apa namanya Tadi kalau bisa dibilang Berhubungan Di erudio Gimana pertantangannya Mengajarkan matematika Walaupun ini SMA sih ya Tapi Di sekolah Yang Kurikulum Yang Democratic School Yang Anak-anaknya Bebas Menentukan Tantangannya Gimana sih Ngajarin Bagaimana Anak-anak Erudio Juga bisa melihat Bahwa ini juga berhubungan Dengan apa yang Mereka kerjakan Nanti Di bidang seni Secara tidak langsung Saya rasa Erudio Memisahkan Antara matematika Secara teknis Bagi tulus Dengan matematika Sistematika berpikir Yang tadi kita bahas Karena kalau Ngomongin sistematika berpikir Tadi saya ingin Sebutkan juga Bahwa Tidak hanya Perlu didapatkan Dari matematika Orang belajar Filsafat Tidak pernah Kenal matematika Pun Akan sampai Sistematika berpikir Yang mungkin Bahkan sama rigidnya Dengan Logika matematika Kalau di Erudio Indonesia Matematika-matematika Yang simpatnya teknis Sekarang semuanya Untuk saat ini Karena kan Turut-turut di Indonesia Selalu didamis ya Mengikuti Kondisinya Tergantung anak-anaknya Seperti apa Dan sebagainya Jadi kalau saat ini Kondisinya Memang Semuanya jadi elektif Dari yang fundamental Sampai saat ini Sekarang saya lagi Ajar matematik Logik and proof Itu yang levelnya Bahkan mungkin Masjur Soal universitas Semuanya ter-satu Juga masih Bisa gitu Tapi ternyata Ketika dibuka Jadi elektif Kan itu Proses demokrasinya Di situ Jadi setiap anak Punya pilihan Saya mau masuk kelas Seperti apa Dan ketika Saya masuk kelas itu Saya kasih konsen Ke kelas itu Bahwa saya Sadar ada di sini Dan saya mau ikuti Apa yang ada di kelas ini Nah jadi Ternyata Ada aja Empat anak Yang bersedia Belajar matematika Jam 3 sore Matematika Logik and proof Di jam terakhir Dan mereka selalu datang Jadi Kelas-kelas yang teknis Seperti itu Biasanya kita jadikan elektif Nah tapi Kalau ngomongin Sistematika berpikir Saya rasa itu ada di Hanya semua pelajaran Bahwa Dan dalam berbagai bentuk Dalam design thinking Dalam Dalam bentuk Misalnya Reset Dalam bentuk Sistematika berpikir Dan berprojek Jadi saya rasa Kita juga tidak perlu Mengkerucutkan Atau menyempitkan Belajar Sistematika berpikir Harus buat matematika Hanya salah satu tools Dia hanya salah satu tools Dan memang Kebetulan memang Cukup universal Sehingga memang Hampir semua bidang Sekarang kebetulan pakai Jadi Tidak Dia hanya satu tools Dan kalau kebetulan Dari Indonesia Sekarang approachnya seperti itu Mungkin Di bulan Juni Kita berubah lagi Who knows Kita gak ada yang tahu Tergantung Ada siapa yang akan Masuk nanti Di tahun ajaran baru Dan mungkin Nanti akan ada approach Oh bahwa Kayaknya kita perlu Masukin Kemarin sempat didiskusiin Bahwa Literasi dasar matematikanya Ngomongin baca grafik Ngomongin Ngomongin Compering Apa namanya Besaran Dengan satuan Yang tertentu Gimana caranya Itu mungkin Perlu juga disampaikan Sebagai fundamentals Untuk semua Siswa erudio Sebagaimana Siswa erudio Juga salah satu Fundamentalnya Harus bisa berprojek Karena memang Mereka belajar Belajar berprojek Jadi Ya itu Sedang dipertimbangkan Tapi ya itu Itu selalu berdinamika Berevolusi Kondisinya seperti itu Sekarang Terima kasih Thank you Nah Tapi juga Apalagi Khususnya Tadi ceritanya Yudhis Yang berdianya Sangat berbeda Dari Murid-murid yang Bukan Jal Ajar Dilihat Gimana Tampakannya Juga dengan ceritanya Wah Kalau Jalala sendiri Karena pengalaman Jalala Tidak sebanyak Bu Putih dan Pak Bari Karena Jauh sekali Pengalaman yang banyak Pengalaman jauh sekali Dari Beliau-beliau ini Jadi kalau Jalala sendiri Yang Hanya bisa menanggapi Bahwa Matematika Belajar Matematika Dari awal Sampai akhir Dari Jalala Ngerasa Ketika Mengajar Matematika Terang Masuk Beberapa Kelas Jalala Matematika Dan sebagainya Itu tuh Ngerasa Tentu Apa Urutan itu Benar Kelas 1 Belajar ini Kelas 2 Belajar ini Dan kelas 3 Belajar ini Jalala Merasa itu Benar Karena Di kelas 5 Ketika ada Kesusahan Ternyata Materinya Ada di bawahnya Ternyata Terus Jalala Pun di Kampus Tidak Semua materi Menguasain Ternyata Ketika Kesulitan Di salah satu Mata kuliah Ternyata Ini tuh Pelajaran Mata kuliah Yang waktu itu Tapi karena Waktu itu Mata kuliahnya Tidak Begitu Menguasai Akhirnya Disini Jadi Kesulitan Seperti itu Kalau menurut Jalala Memang ada Strukturnya Jadi Jalala Merasa itu Dan itu Pas dan sesuai Kalau menurut Jalala Terima kasih Terima kasih Ini berhubung Sudah jam 9 Seperapat Kalau saya Terus-teruskan Biasanya Kami biasanya Terusnya diskusi Sekitar 11-12 malam Tapi Saya yakin Kita semua udah capek Dan ini lagi musim Ujian Aku juga Dari pokor Berhubung Kita kok jauh-jauhan Kompetitif Beratman Yang jaraknya Terjauh Dari matematika Ternyata Aplikasi matematika Itu Kompetitif Apa namanya Saya rasa Jadi akan Ada banyak banget Kalau kita masih Mau bahas ini Lebih lanjut Akan banyak banget Jadi Buat yang Mereka bertiga Lebih jauh Tapi Mungkin sebelum Saya minta Pesan terakhir Maksudnya Kalimat terakhir Untuk mereka Yang mau baca Buku ini Ataupun Kenapa sih Perlu baca buku ini Mungkin kalimat Promotif Yang terakhir Atau Kenapa harus Atau lebih jauh lagi Kenapa sih kita Harus bermatematikan Saya cuma mau Menyimpulkan sedikit Bahwa ternyata kita Diskusinya jadi kaya banget Kita gak cuma bahas Bukunya Kita juga ternyata Bahas problem-problem Pendidikan Kita dapat Referensi buku Nanti mungkin bisa Disorot satu-satu Di foto Mungkin di foto Satu-satu Buat Facebook Jaringan Pendidikan Alternatif Sekalian Ibu Bapak bisa Mengikuti Melike Facebook fanpage Jaringan Pendidikan Alternatif Supaya tahu Info-info Tentang Materi-materi Yang akan kita bahas Ternyata Bahasanya banyak banget Lalu ternyata Matematika itu Bukan cuma angka Kalau kita cuma mikirin Bahwa Bab per bab Kalau kita melihat Matematika hanya Oh bab ini Bab ini Bab ini Kita akan bisa Jatuh dalam jebakan Melihat Ini sangat tidak berguna Untuk kehidupan Sehari-hari Begitu ya Tapi ternyata Kalau kita melihat Matematika ini Justru sebagai materi Yang sangat penting Untuk meletakkan dasar Bernalar Dan berlogika Maka Kita mungkin Akan tergerak Untuk merasa Perlu mengajarkan Ini dengan lebih baik Pada anak-anak kita Siapa tahu Mungkin generasi penerus Yang udah ikut Dari lulusannya Genas Kastaka ini Kemudian Akan lebih Terjebak pada Hoax Dan Fake news Dan lain-lain Karena sudah bisa Menalar Dan melihat Secara logika Karena ini Ternyata adalah Salah satu yang Sangat penting Dan Rasanya gerakan ini Akan berkembang lebih jauh Putih Mudah-mudahan Kayaknya Mungkin Putih Beberapa tahun lagi Yang akan resign Dari pekerjaannya sekarang Dan masih Gepas tahun Lata Secara total Masih Tidak Jangan ya Putih Tetaplah menjadi Agens schooling Di jaringan pendidikan Altera Kita belajar banyak juga Dari Karjalal Ternyata Kalau usaha Kalau Baca Dan lain-lain Ternyata Sebetulnya gampang Bisa lah Bukan gampang Pasti butuh usaha Tapi ternyata bisa Dari Pak Bari Jelas Minimal istilah Pak Bari Yang sangat Ya mungkin itu sih Kesimpulan saya Jadi Mungkin saya akan Bilang Ayo bermatematika Bukan cuma sekedar Mempelajari Materi demi materi Bab demi bab Silahkan dulu Kalimat Terakhir Kalimat terakhir Di acara ini Kalimat penutup Mungkin di acara ini Saya akan minta Pak Bari dulu Lalu Nganjala Dan Lalu Ibu Putih Terkait dengan Apapun Dengan bermatematika Dengan buku ini Ataupun dengan Kerenasetaka Bagaimana sih caranya Supaya Minimal Yang ada di sini Dan teman-teman di Facebook Juga makin semangat Untuk tahu Dan melihat pentingnya Si matematika ini Sedang Oke Kalau dari saya Mungkin Walaupun buku ini Ditulis Secara spesifik Untuk para Guru-guru SD Tapi saya rasa Semua Halayak matematika Di Indonesia Belum baca At least Matematika Walaupun yang tidak Secara langsung Berhubungan matematika Saya rasa ini juga bisa Memberikan gambaran Tentang bagaimana Pendidikan matematika Yang seharusnya Karena Membaca cerita-cerita Guru-guru Yang digambarkan Di sini Ini guru-guru Yang tidak pernah Kita dapatkan Dalam sekolah kita Ini guru-guru Yang rasanya Kaya Aduh Andai saya dulu Dapet guru-guru Matematika Yang seperti ini Saya rasa Saya akan jadi Jauh lebih Mencinta Jauh seperti itu Jadi Buat saya Buku ini Tadi yang saya bilang Tadi Bukan hanya Sekedar Instructional Tapi juga Inspiratif Jadi Buat banyak orang Ini Saya rasa Akan jadi Harapannya Tintik awal Mbak Putih Untuk Lebih banyak lagi Buku Resources Baru Yang kita bisa Sama-sama pakai Dan ini bukan Bukan hanya Beban untuk Bernas Tastaka Saja Tentu saja Tapi ini Kerja bareng Kita Gotong Royang bareng Tentunya Mudah-mudahan Semakin banyak Gerakan-gerakan Baru Mungkin dari Mahasiswa-mahasiswanya Mbak Putih Bikin gerakan baru Misalnya Untuk Bikin Matematika Jadi semakin relevan Karena intinya itu Matematika Jadi semakin relevan Buat Masyarakat Indonesia Jadi kita bisa Celik Matematika Literate Ya mudah-mudahan ini Jadi buku awal Untuk banyak Buku lain Atau banyak Resources lain Bukan Terima kasih Silakan Kalau menurut Kalau misalkan Buat teman-teman Yang Belum begitu Mengerti Matematika Dan Merasa Matematika Itu adalah Suatu hal Yang rumit Baca buku ini Itu tuh Membawa kita Berandai-andai Berdan Berimajinasi Sehingga Oh ternyata ini loh Oh ternyata ini loh Dan lain sebagainya Bahkan Orang tua pun Sebenarnya ketika Membaca buku ini Ketika anaknya dapat Peam di sekolahan Bisa membantu Anak dalam belajar Karena ada beberapa Paksa Matematika Yang ada di Yang dibahas Di dalam buku ini Terima kasih Ada satu quote Yang aku suka banget Di buku ini Kayak gitu yang saya baca Di awalnya Oh di awal Persembahan Waktu pertama kali buka ini Saya langsung kayak Aduh Saya tersentuh sekali Dengan Buku ini dipersembahkan Bagi segenap Mungkin saya bacain Buku ini dipersembahkan Bagi segenap guru Di Indonesia Agar terus belajar Dan memberikan Pembelajaran Matematika Yang terbaik Kepada siswa Percayalah Kita semua Pasti bisa Melakukan perubahan Menuju peradaban Indonesia Yang lebih baik Di masa depan Ini menurut saya Ajakan yang sangat-sangat Editor kami Terus 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 Saya Pergi mau bacakan Yang mana Saya ini Saya ini Walaupun nulis tentang sekolah Ini Nggak Nggak lepas dari rohnya Jaringan pendidikan alternatif Yang pendidikan yang Memerdekakan Ini Favorit saya Sampai detik ini Ini favorit saya Terus 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 Ini sukaan saya Jadi sebenarnya saya ngambil dari buku lain Yang mengatakan matematiknya pada dasarnya mengajarkan kita untuk tidak terikat pada otoritas Jadi dia Membiasakan siswa melakukan penawaran Dan pembuktian matematis Memungkinkan siswa yakin bahwa mereka bisa menggunakan penalarannya sendiri Hal ini berarti mereka tidak harus langsung percaya pada kebenaran suatu pernyataan Suatu pernyataan tidak otomatis menjadi benar Karena disampaikan oleh seseorang yang memiliki otoritas Dengan penalar siswa belajar untuk tidak menurut begitu saja pada otoritas Itu kata Hana 1995 dalam Stigliano et al. 2009 Jadi itu saya kutip, saya terjemahin, saya masukin di sini Salah satu favoritanya di video ini Kalau mau bergabung kami punya Instagram Silahkan cari saja Kenastasaka Kami juga punya Facebook Kenastasaka Terus kalau ada komunitas Ada yang mau menjadi penggerak di daerahnya Habar kami Kami sudah full sampai bulan April Tapi kami akan kalau selama ada yang bersangat Ada yang mau Kami akan mencoba mengagendakan dan memikirkan bagaimana caranya berkualitas Oh ya, telah menyebutin dong Instagramnya Sekarang kita berbagi akun Instagramnya Silahkan Aku juga mau nyumbutin Oh ya, pak Instagram saya ditaputi FDHITTAPUTI Kalau gak salah Kalau Instagram jahil itu agak alay gitu namanya R-Z-H-A-L-L underscore cream Silahkan Badi underscore sianturi Oh ya Oh ya Apalaku Oke F-D-A-R-R-Y dot sianturi Terima kasih Terima kasih Oke, terima kasih semuanya Rasanya sudah cukup acara kita Jadi Tadi Mari kita bermatematika Supaya kita Bisa bernalar, berlogika Dan berpikir kritis dengan lebih Baik gitu ya Dan semoga ini dasar juga untuk memperbaiki Pendidikan kita dan negara kita Di kemudian hari Terima kasih sampai ketemu Di diskusi anak muda secara pendidikan Selanjutnya Foto bersama dulu yuk Silahkan maju ke depan Oh disitu Oke siap Beli bukunya Kalau ada yang mau minta tanda tangan Mbak Putih bisa Beli buku di belakang Lalu minta tanda tangan Satu tanda tangannya nanti bisa bayar Ke saya 25 ribu